Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keluarlah mengikuti jalur evakuasi. Jalur evakuasi akan membawa Anda pada titik kumpul atau assembly point yang terletak di halaman parkir depan tiang bendera, di mana tim keadaan darurat akan memeriksa keadaan Anda. Tidak lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita diselamatkan. Terima kasih. Yang terhormat para jajaran pejabat Kemenkes RI, Ketua Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional, BGSN, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ketua Umum Persi, Ketua Umum IK Sindo, Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais yang diwakili oleh Dewan Pengawas Selaku Tuan Rumah, dan para tamu undangan serta peserta webinar baik yang berada di Jakarta maupun di kota lainnya. Uji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas perkenannya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diskusi panel Indonesia Healthcare Forum keempat tahun 2016, harapan, kenyataan, dan solusi JKN membedah disharmoni regulasi dalam program JKN yang diselenggarakan oleh IndoHCF, bekerja sama dengan IK Sindo, Persi, dan Rumah Sakit Kanker Darmais. Selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais yang akan diwakili oleh Bapak Doktor-Doktor Selamat Triyadi Yuwono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, yang kami hormati Ketua IK Sindo, Pak Pri, dan juga dari Indonesia Healthcare Forum, kemudian Ketua Persi, Pak Puncoro, dirut BPJS yang dibakili oleh Direktur Hukum dan Komunikasi BPJS, juga dari ada Ketua Arsanda dari KEMKES, juga para pakar, para stakeholder yang berkaitan dengan masalah BPJS, dan juga para peserta Indonesia Healthcare Forum yang keempat. Marilah kita bersama-sama, maaf dan puji syukur, garat Allah SWT, Tuhan yang mahu kuasa, Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu lagi untuk diskusi yang keempat kali, dan akan diselenggarakan kelima, ke enam, dan seterusnya, sampai dengan, barangkali sampai dengan bosan gitu ya. Atas nama jajaran direksi, kebetulan saya sebagai Dewan Pengawas di Rumah Sakit Kanker Tarmais, di sini, dan mewakili dari Rumah Sakit Kanker Tarmais, mengucapkan selamat datang para peserta diskusi pada siang hari, sore hari, mudah-mudahan akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tahu bahwa BPJS itu dimulai tahun 2014, dulu dengan dikomandani oleh Pak Pri, pada waktu itu masih di KMKS, setiap hari Selasa atau Rebu dulu ya, itu setiap minggu, pasti ketemu untuk membahas produk-produk perundangan, karena 1 Januari 2014 harus dimulai. Dan di situ, dalam konteks public policy, pembuatannya itu, menurut kami, itu calon korban itu belum diajak bicara. Jadi draft itu biasanya dilemparkan ke calon stakeholder, dikritisi, baru mengambil keputusan. Ini tidak sempat, karena harus 1 Januari harus di-launching. Kemudian waktu itu kami ingat, oke kita jalan, tapi sambil berjalan, nanti kita evaluasi, kita perbaiki. Saya kira ini kesempatan yang sangat baik, Pak Bayu, sehingga kita menuju ke universal coverage untuk tahun 2019. Jadi kita sebaiknya bicara, mari kita selesaikan bersama, bukan aku dan kau, tapi kita semuanya, sehingga siharapkan tidak saling menyalahkan. Harapan kami pada pertemuan keempat yang di Rumah Sakit Kanker Darmais ini, bisa menghabiskan sesuatu yang lebih konkret. Kami khawatir, permasalah, dan jadi diskusikan tempat ini, tapi tidak ada follow-up-nya. Jadi setelah ini kami harapkan ada follow-up-nya, dan juga setiap pertemuan pada berikutnya, ada evaluasi apakah pertemuan yang ke-1, ke-2, ke-3, sudah ada suatu tindak lanjutnya, dan hasilnya seperti apa. Saya kira itu yang paling penting, dan mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kami sendiri merasakan dari salah satu, Pak Bayu, salah satu dari vaskes pelayanan yang tersier di sini, juga ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan. Masyarakat tidak mau tahu pokoknya, karena Presiden sudah mengatakan, kalau punya kartu semua dilayani, pokoknya gitu, sampai sementara mungkin masalah klaim, masalah verifikasi, masalah dan sebagainya, lalu jasa pelayanan dan sebagainya juga perlu dibicarakan. Kalau sudah menyangkut remunerasi, itu biasanya paling seru, pada waktu sekolah matematika itu belajar perkalian penambahan pengurangan masuk, tapi pada waktu pembagian tidak pernah masuk. Sehingga disulah pada berantem tentang remunerasi. Ini juga hal-hal yang perlu kita tanggapi bersama. Kita harapkan dari pertemuan seperti ini bisa masukkan pada kita semuanya, baik KEMKES, Pak Bapak Donald, staf ahli keuangan yang membedakan masalah, pemerintahan kesehatan, yang membedakan masalah ekonomi dan keuangan. Kemudian Pak Bayu, yang membedakan tentu dari BPS sendiri, sehingga antara regulator dengan operatornya bisa ketemu dengan baik. sehingga di lapangan akan dilakukan baik. Sekali lagi, selamat datang, selamat berjuruski, dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah sambutan dari dokter-dokter Sufriantoro SPB Mars, selaku ketua umum IK Sindo dan perwakilan dari Indo-HCF, IK Sindo dan Persi. tersebut dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa semua. Terima kasih menjawabnya dalam hati. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau saya minta ulang, nanti saya yang dosa. Yang saya hormati Ketua Umum Versi, Pak Kuncoro dan seluruh pengurus, Pak Bayu, Direktur Hukum dan Komunikasi, dan juga jajaran BPJS. Yang rambut nyambutin dulu deh. Pak Laksono, terima kasih yang mewakili akademisi, jauh-jauh datang dari Jogja, ongkos sendiri. Para senior undangan dan ibu bapak sekalian, khususnya moderator, roh budi, yang nanti sampai dengan makhrib akan berdiri di sini, Sakwate, dan seluruh panitia dan tentunya Tuan Rumah, Rumah Sakit Kanker Darmais, tadi Pak Dirutnya izin, beserta jalan direksi, karena ada beberapa hal yang diselesaikan, tapi nanti akan hadir. Itu disampaikan ke Pak Kuncoro, selalu ketua versi. Itu sebabnya beliau mengirim staffnya tadi, yang ngakunya Dewan Pengawas. Bapak sekalian, pertama-tama tentunya kita dengan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah, walaupun ini bor yang paling kecil kelihatannya, tapi karena bulan puasa dan puasa tapi macet luar biasa, walaupun yang terdaftar 100 lebih, tapi tetap jalan. dan juga yang saya hormati lu Pak, peserta webinar, khususnya yang dari UGM nih, yang juga sekaligus mengkoordinir penyelenggahan webinar, beserta peserta individu yang juga terdaftar 83 ya Pak Lansanai, yang ada di masing-masing. Moga-moga acara ini yang merupakan acara keempat bisa menyelesaikan dan mencari solusi beberapa masalah. Seperti kita ketahui bahwa pada diskusi panel pertama kita membahas tentang berbagai masalah secara umum, kemudian yang kedua tentang regulasi dan kebijakan, kemudian yang ketiga secara khusus tentang klinik eksekutih dan ujukan, dan keempat sekarang kita masuk kepada regulasi, tetapi nanti akan lebih fokus kepada hal-hal yang memang dirasakan entah tepat atau tidak istilahnya ada disharmoni antara aturan dan pelaksanaan di lapangan. Dan itu juga nanti akan kita mohon untuk mengawali memberikan overview dari Kemenkes, Pak Donat, saya minta tolong Pak Sundoyo, pakar hukumnya, penambah hukumnya sudah jadi moderator, juga dari BPJS, Pak Bayu, demikian juga dari Persi, diwakili Pak Joko ya, Pak Joko, dan tentunya dari Akademisi, Prof. Laksono untuk sekedar memberikan overview tentang gambaran, memang tidak terlalu lama waktunya supaya nanti setelah itu kita diskusi. Diharapkan dengan topik-topik yang akan ambil, yang pada jajak pendapat di grupnya Persi, topik yang akan dipertajam nanti adalah tentang berbagai hal terkait dengan verifikasi, dan juga berbagai hal yang terkait dengan Perpres 28 tahun 2016, yang kita tahu juga baru saja keluar peraturan pelasannya di BPJS tentang denda-denda kalau tidak salah. Karena tidak mungkin kita membahas semua. Dengan topik-topik itu moga-moga nanti kita bisa diskusi dan tadi seperti yang disampaikan Pak Selamat, betul, forum ini kita kemas dengan melibatkan berbagai stakeholder, bahkan wartawan juga hadir. Ada wartawan? Sudah hadir? Belum ya? Ada dua. Demikian juga kita pun mengundang LSM, siapapun stakeholder, sehingga forum ini betul-betul menjadi forum untuk komunikasi, yang sekaligus sebetulnya dari KMNK, Pak Donald, bisa menjambatani, memberikan informasi berbagai regulasi baru maupun yang akan dibuat, demikian juga BPJS. Yang harus kita akui bahwa berbagai masalah di lapangan lebih banyak ujung-ujungnya karena misinformasi dan miskomunikasi. Moga-moga melalui forum ini yang diinisiasi oleh Hindu Healthcare Forum, bersama Persi dan Ikesindo bisa bermanfaat. Tetapi tentunya kita berharap juga nih, Pak Donald, suatu saat forum ini akan ditarik menjadi forumnya Kemenkes. Karena yang diperlukan justru bagaimana tindak lanjut dan bagaimana mengakomodasi berbagai masukan-masukan yang sudah dirumuskan. dari empat pertemuan ini saat ini pun dari Lidbang Kemenkes, saya minta bantuan Pak Harimad CS, sedang menyusun yang tadi disampaikan Pak Selamat untuk dibukukan. Dengan demikian secara dokumen nanti pun akan ada. Jadi yang enam bulan pertama semester satu akan kita bukukan sampai dengan Juni, nanti pun semester dua akan kita bukukan. dengan harapan tahun 2017 ini sudah akan langsung di-takeover oleh Pak Donal. Betul ya Pak Donal ya? Bersama BPJS tentunya. Tadi dalam diskusi pun Pak Bayu mengatakan silahkan dikemas nanti pun bukan tidak mungkin suatu saat BPJS akan bisa mendukung anggaranya. Betul Pak Bayu ya? Ya, ngangguknya mantap. Bapak-bapak sekalian tidak berpanjang lebar, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman Nitya, terima kasih kepada Rumah Sakit Kanker Darmais atas fasilitasnya dan tentunya terima kasih kepada IndoHCM yang sudah memfasilitasi sehingga terselenggara kegiatan ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dan saatnya kita memasuki acara utama yaitu diskusi panel yang akan dipimpin oleh Profesor Dr. Budi Sampurno SH GFM SPF SPKP selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi semua dan selamat siang hampir sore. Selamat datang para Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sini. kita ini, kita ini tidak hanya satu organisasi, tapi banyak, sehingga ini adalah sekumpulan para aktivis yang atau pemerhati di bidang jaminan kesehatan nasional. kita akan melakukan diskusi dengan cara yang seperti biasa, tetapi ada beberapa pokok yang harus kita pahami bersama dan kita ikuti bahwa tujuan diskusi ini adalah kita coba mengidentifikasi disharmonisasi, 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 kita tidak melakukan disharmonisasi, disharmonisasi dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan JKN. jadi kalau yang lain-lain kita tidak persoalkan, tapi yang dengan JKN. kemudian kita akan membahas, mungkin kita akan bisa memprioritaskan disharmoni mana yang akan kita segera selesaikan atau kita bahas, dan kemudian kita membahas alternatif melakukan harmonisasinya tadi, mungkin tidak kita lakukan, dan itu kita bisa lakukan ini. Tentu saja kita boleh dalam diskusi ini bisa menunjukkan ketidaksepahaman pendapat dengan lawan bicara, tidak masalah ya, tetapi yang penting adalah jangan gunakan kata-kata yang merendahkan orang lain atau mencemooh, memaki, atau apalagi memukul, tidak mungkin ya, tidak mungkin, ini bulan kuasa. Nah topik bahasan yang akan kita bahas apa yang pokok tadi sudah dikemukakan maunya sih kita hanya bidang JKN, sehingga nanti kawan-kawan yang menjadi pembahas utama nanti akan memberikan beberapa bahasan, nanti di sana kita akan melihat nanti yang mana yang kira-kira kita anggap utama diantara kita yang akan menentukan ini, baru kemudian kita bahas. Pembahas utamanya tadi sudah dikemukakan oleh Pak Sukiantoro. Pak Sukiantoro, misalnya dari Kemenkes kita mulai dengan Pak Sundoyo, SHMH MKN, ini kepala bagian PP1 di Rukor, tapi yang pasti dia juga mewakili versi, kompartemen hukum. Kemudian dari PPJS, itu dokter-dokter Bayu Wahyudi, saya kira sudah dikenal karena hari ini tidak menggunakan SPUG-nya Pak ya, karena kita hanya bicara soal hukumnya. Pembahas ketiga adalah Pak Dr. Joko Widiarto, ini mewakili IDI dari Semarang, ini juga sebetulnya tadi dari jauh juga, cuma beliau karena bisa terbang jadi tidak terlalu masalah, tidak perlu pesawat tadi kalau Pak Laksono itu pakai pesawat. Yang keempat baru Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MDS dan PhD ya Pak ya. Mudah-mudahan kita akan memperoleh penyegaran dari mereka berempat, dan mudah-mudahan juga kita langsung bisa memperoleh apa sih yang disebut disharmoni oleh kita-kita ini. Saya kira biar cepat kita mulai saja dengan Pak pembicara pertama, pembahas utama pertama yaitu Pak Sundoyo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu yang saya hormati, kali ini saya sebenarnya hanya ingin mencoba memancing saja untuk diskusi, saya tidak menyiapkan banyak slide, tetapi ada beberapa hal yang ini untuk menghidupkan suasana diskusi saja. Saya kurang lebih hanya menyiapkan sembilan slide, saya ingin memulai dari sini dulu bagaimana kerangka regulasi, tetapi saya ingin mencoba melihat dari slide ini sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan berikutnya, tetapi untuk masuk ke slide-slide berikutnya rasanya kita ingin supaya lebih smooth gitu, kita mulai dari ini. Kalau kita bicara masalah kesehatan sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar juga sudah diatur itu. Pasal 28 misalnya dikatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, lalu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak ini sebenarnya ada tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan mengembangkan sistem jamanan sosial nasional. Ini sebenarnya untuk memenuhi hak dari masyarakat tadi. Lalu ketika kita coba lihat di JKN, maka dibagi menjadi dua, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat kedua. Kalau FKTP dan FKRTL itu akan bisa menjalankan pelayanan dengan baik, maka harus dilihat bagaimana jenis pelayanan dan yang kedua adalah bagaimana penyebarannya. Karena kalau beberapa kali yang sering muncul di grup PRC ini adalah justru yang saat ini masih menjadi persoalan adalah terkait dengan masalah penyebaran dari fasilitas tadi, terutama adalah yang bisa dikontrak oleh BPJS atau bisa diajak kerjasama oleh BPJS. Bahkan ketika fasilitas itu sudah bisa diajak kerjasama pun, ternyata ada beberapa fasilitas yang masih belum memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pada saat FKTP ini adalah akan memberikan pelayanan, maka sebenarnya kata kuncinya adalah tiga ini. Bagaimana memberikan pelayanan yang aman, bermutu dan terjangkau. Untuk itu perlu didukung dengan tenaga kesehatan yang memadai dan juga sarana-prasarana. Kalau ini semua bisa dilakukan, maka sebenarnya bagaimana tujuan pembangunan kesehatan, yaitu menangkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya itu akan bisa tercapai. Rupanya konsep ini setelah ada JKN memang berubah, bergeser. Banyak peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah bagaimana jenis pelayanan, bagaimana penyebaran, bagaimana tenaga kesehatan dan sarana-parasarana setelah ada JKN ini memang akan mengalami perubahan. Sehingga kalau ini dikaitkan dengan bagaimana fungsi dari hukum itu adalah sebagai social engineering, kelihatan sekali di sini, kelihatan sekali di sini. Memaksa bagaimana tenaga kesehatan untuk yang tadinya dia adalah, mohon maaf nih, banyak dokter misalnya yang bagaimana ketika menulis diagnosi, bagaimana teman-teman di tenaga kesehatan yang ada di rekamedik, dia tadinya tidak bisa atau belum membuat rekamedik dengan baik, mengaksikan akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus melakukan itu. Karena memang sistem yang dibangun di dalam JKN adalah memang mengarahkan untuk ke sana. Yang kedua memang kelihatannya regulasi tentang JKN saja tidak cukup. Harus didukung dengan regulasi-regulasi yang lain. Untuk itu bagaimana mengimplementasikan dua pasal ini harus didukung dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Kalau kita coba lihat di tahun 2004 sampai dengan 2014, paling tidak ada delapan undang-undang. Inilah sebenarnya yang mendukung bagaimana pelaksanaan JKN itu bisa berjalan dengan baik, di samping Undang-Undang 40 dan Undang-Undang 24. Kalau ini bisa berjalan dengan baik itu implementasinya semua Undang-Undang ini, maka fasilitas kesehatan juga akan bisa melakukan pelayanan yang tadi, aman, bermutu dan terjangkau. Tetapi kalau kita coba lihat lagi bagaimana Undang-Undang Rumah Sakit, bagaimana Undang-Undang Kesehatan, sebenarnya yang akan dituju itu adalah di sini sebenarnya. Sebenarnya yang ingin dituju adalah ini, bagaimana pelayanan yang bermutu dan pasien safety. Tujuan akhir sebenarnya adalah di sana. Nah Bapak-Ibu ketika kita bicara masalah regulasi JKN, memang hampir setiap saat bergerak, hampir setiap saat bergerak. Maka dari itu kami ingin menyampaikan beberapa hal, yang pertama adalah bagaimana sih sebenarnya hubungan antara operator dan regulator. Karena hal ini sering disebut-sebut di media, disebut-sebut di berbagai kesempatan bahwa harusnya, misalnya gitu, harusnya BPJS itu adalah sebagai operator, BPJS itu hanya sebagai tukang bayar, betul nggak sih? Nah kalau menurut imat saya, memang di sini ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah sebagai regulator dan bagaimana BPJS sebagai operator. Ketika pemerintah sebagai regulator, maka di sini ada Undang-Undang, lalu juga ada peraturan pemerintah, ada peraturan Presiden, ada peraturan Menteri Kesehatan, juga di sana, termasuk juga ada SE-nya ini. Nah inilah sebenarnya kebijakan terhadap JKN itu seperti apa. Tetapi bagaimana cara melaksanakannya tadi, BPJS Kesehatan juga dia punya keunangan untuk membuat sebuah regulasi. Apa itu bentuknya? Kalau kita coba lihat adalah ada peraturan BPJS, lalu di sini juga ada peraturan direksi, bahkan di beberapa hal yang saya lihat di kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BPJS juga mengeluarkan surat edaran juga. Nah hal ini yang harusnya antara regulator dengan operator ini harusnya ketika mengeluarkan sebuah kebijakan apapun namanya, mau itu Undang-Undang dengan peraturan direksi, mau BP dengan itu, harusnya harmonis. Harusnya harmonis. Sekarang ada pola baru yang kami lihat. Karena apa? Tidak hanya bagaimana mengeluarkan sendiri-sendiri, di sini ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, lalu di sini juga ada peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh BPJS. Tetapi sekarang sudah ditempuh dengan cara ini. Ada surat edaran bersama, ada juga peraturan bersama. Ini juga salah satu cara untuk menghindari disharmonisasi tadi. Ini salah satu cara. Lalu kalau tadi kami sampaikan bahwa pergerakan terkait dengan masalah regulasi bidang JKN ini memang cukup cepat. Ada yang dia peraturan baru, ada yang dilakukan perubahan-perubahan. Contoh misalnya, ketika PP101 adalah terkait dengan masalah PPI, ada satu persoalan, di mana bagaimana bagi anak yang lahir dari peserta yang tidak mampu. Itu belum pernah diatur di dalam regulasi, sehingga itu memunculkan persoalan di lapangan lalu diubah dengan PP76. Begitu juga PP87. PP87 ini ternyata ketika ada depisit anggaran atau depisit keuangan yang oleh BPJS, ada tiga pilihan sebenarnya. Yang pertama adalah bagaimana menaikkan iuran, yang kedua adalah menurunkan paket manfaat, dan yang ketiga adalah bisa suntikan dari pemerintah. Nah, ternyata ketika pemerintah waktu itu adalah mengambil satu keputusan akan disuntik dari pemerintah, tapi caranya itu yang belum ada. Sehingga dilakukan perubahan, lalu ada PP84. Di samping juga misalnya ketika dana talangan dari BPJS ke DJS itu adalah dibatasi cuma 10 persen, itu juga menimbulkan persoalan, sehingga beberapa muatan materi di dalam PP84 ini memang akhirnya cukup banyak. Yang kedua juga Perpres 12. Perpres 12 ini ada, dirubah pertama kali adalah dengan 111, yang kedua adalah 19, 19 ini umurnya hari, tidak hanya minggu. Karena apa? Diubah lagi dengan Peraturan Presiden nomor 28. Ini cukup banyak perubahan, mulai dari bagaimana kepesertaan, pelayanan juga ada perubahan juga di sana, termasuk juga bagaimana paket manfaat juga ada perubahan di dalam Perpres 19 dan juga 28, termasuk juga IUR, biaya juga ada di situ. Lalu PMK 71, ini juga diubah dengan PMK 99, ini ada beberapa perubahan misalnya, bagaimana ketika teman-teman rumah sakit itu juga dituntut untuk transparansi, bagaimana misalnya ketersediaan ruang atau kamar rawat inap, lalu bagaimana terkait dengan masyarakat redensialing, ini juga diatur di dalam PMK 99, lalu di sini Permen K19 tentang pembunaan dana kapitasi, ini juga menimbulkan persoalan di lapangan. Dulu pada saat membuat peraturan Menteri Kesehatan 19, memang cara BPK-nya adalah tetap masih kuratif, sehingga uang itu yang digunakan adalah kuratif, padahal sebenarnya ketika uang itu sudah masuk ke dalam poskesmas, harusnya bisa digunakan juga untuk pelayanan-pelayanan yang promotif-repentif, sehingga kita ubah dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 21, di mana dana kapitasi itu juga bisa digunakan untuk pelayanan-pelayanan luar gedung atau outred. Yang selanjutnya adalah PMK 59, ini juga muncul persoalan, khususnya adalah terkait dengan masalah kapitasi, norma kapitasi. Nah, di sinilah yang dulu sebenarnya ditetapkan dengan peraturan BPJS nomor 2, dulu di sana ada norma kapitasi dan KPK, maka norma kapitasinya adalah kita ubah, kita masukkan menjadi Permen Kesehatan nomor 12 ini. Karena memang kalau kita coba lihat di dalam pasal 37 perpres 12 itu, bahwa standar tarif itu memang harus dikeluarkan atau ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Yang menarik adalah hari ini, terkait dengan masalah disharmonisasi. Kami mencoba melihat begini, dari diskusi yang berkembang, baik itu di grup, baik itu di media, termasuk juga diskusi-diskusi lain, memang saya mengelompokkan terhadap hal ini menjadi empat. Yang pertama adalah, betulkah bahwa regulasi bidang jaminan kesehatan nasional itu adalah disharmonisasi? Saya katakan iya, ada beberapa tetapi tidak seluruhnya. Contoh misalnya, tadi, terkait dengan peraturan BPJS nomor 2, kalau itu diuji dengan pasal 37 perpres 12, sudah pasti itu disharmonisasi. Karena apa? Itu adalah keunangan dari regulator, tetapi justru ditetapkan oleh teman-teman BPJS. Itu yang akhirnya diubah menjadi peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tadi. Yang kedua, ada beberapa hal yang saya lihat adalah seolah-olah itu adalah disharmonisasi, padahal tidak, itu hanya persoalan tafsir yang berbeda. Saya ingin contohkan misalnya begini, saya ingin contohkan misalnya begini, pasal yang paling sering di, kalau saya mencontohkan melihat dari terkait dengan penafsirnya adalah pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 Undang-Undang 40. Pasal 19 misalnya, ketika pasal 9 itu adalah normanya di ayat 2 itu dikatakan setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan dasar gitu. Seolah-olah itu adalah pelayanan kesehatan dasar, lalu ada pelayanan yang diatasnya, pelayanannya. Tetapi kalau itu kita coba kaitkan dengan yang lain, sebenarnya lalu kita coba lihat di dalam Perpres 12 yang terakhir diubah menjadi Perpres 28, kalau kita mau bicara masalah tafsir resmi dari regulasi, maka sebenarnya tafsir di pasal 19 Undang-Undang 40 itu adalah ada di pasal 22. Waktunya satu menit. Ya, waktunya habis. Yang ketiga adalah ini, implementasi program JKN. Karena implementasinya ini adalah regulasi itu adalah masih menimbulkan persoalan di lapangan, sehingga orang menjas bahwa, oh ini disharmonisasi. Padahal bukan. Yang menarik adalah yang keempat. Ada sebagian orang pada saat proses pembuatan regulasi itu adalah selalu mengusulkan agar ini begini, agar ini begitu dan segala macam. Tapi setelah dilakukan kajian, baik dari sisi legal drafting, dari sisi yang lain, ternyata itu tidak memungkinkan. Ketika usulan itu tidak tertampung, lalu itu adalah tetap ini berjalan gitu, lalu karena tidak sesuai dengan keinginan individu atau masyarakat, itu juga disebut sebagai disharmoni. Ini kita harus bisa membedakan betul antara mana yang disharmoni, mana yang persoalan penafsiran yang berbeda, mana yang implementasi dan mana yang keinginan yang tidak tertampung saja di dalam sebuah regulasi. Nah, yang terakhir kami ingin menyampaikan begini, agar yang ketiga tadi tidak terulang, sehingga bagaimana implementasinya ini bisa berjalan dengan baik, maka ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Contoh misalnya di dalam Perpres 19, pasal 17A.1 ini adalah pasal yang krusial implementasinya. Karena apa? Kalau ini tidak segera dibuat peraturan BPJS-nya, nanti yang berantem adalah rumah sakit dengan pasien. Karena apa? Bagaimana cara membayar denda? Kalau denda itu adalah dikaitkan dengan SEP, itu pasti yang berantem rumah sakit sama pasien. Karena apa? Dendanya bayar dulu, setelah itu baru keluar SEP. Padahal dia kepesertaannya adalah sudah aktif. Ini persoalan. Yang kedua, ketika denda dan pembayaran tunggakan itu adalah maksimal 12 bulan, yang menjadi pertanyaan adalah begini, bagaimana cara menghapus ketika ada tunggakan lebih dari 12 bulan? Itu akan berpengaruh terhadap sistem akutansinya BPJS. Akan berpengaruh terhadap itu. Maka PP87 juga menurut emat saya perlu dilakukan perubahan. PP87 tentang aset dan liabilitas. Yang kedua adalah terkait dengan, sorry, ini sebenarnya adalah peraturan Menteri Kesehatan nomor 99, terkait dengan masalah redistribusi. Redistribusi ini sudah ditunggu-tunggu, terutama adalah FKTP yang bukan milik pemerintah. Klinik, dokter praktek pribadi, ini banyak yang menunggu. Untuk itu hemat saya sih paling lambat, harusnya peraturan BPJS ini harus paling lambat, harus selesai bulan Oktober. Karena kalau ini tidak, maka pasal 29 permenkes ini tidak akan bisa implementasi. Dan yang terakhir adalah ini, permenkes 99 terkait dengan masalah, oh ini permenkes 99 betul, yang 99 terkait dengan masalah rekredensialing. Ada pendapat pada saat itu, kita pada saat merubah BMK 71 adalah terkait dengan masalah rekredensialing ini, BPJS adalah super power gitu ya, dia memang power full betul di sana, sehingga kadang-kadang menurut pendapat teman-teman di lapangan adalah, antara fasilitas yang satu dengan fasilitas yang lain, walaupun toh dia kondisinya adalah sama, yang satu dinyatakan iya, bisa bekerja sama, yang satu tidak. Maka di dalam perubahan PMK 99 itu terkait dengan rekredensialing itu bisa harus melibatkan dinas kesehatan dan juga asosiasi fasilitas kesehatan. Kalau ini akan diberlakukan secepatnya, bayangan saya adalah Januari 2017, itu harus sudah jadi sehingga harus segera juga disusun peraturan BPJS. Itu mungkin barangkali, terima kasih banyak Pak Budi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sundoyo sudah menjelaskan banyak hal, saya kira kita bisa melihat ini beberapa contoh juga sudah diberikan tentang disarmoni peraturan. Kita masuk ke pembicaraan kedua, yaitu dari BPJS, Bapak Bayu Wayudi. Ini, sebetulnya tadi saya salah belum membahas, belum membicarakan waktu yang disediakan. Waktunya sebetulnya tadi harusnya 10 menit saja. Pak Sundoyo sudah melebihinya, nanti dikendal berarti kena, karena sudah lebih dari tunggakannya harus dibayar dalam waktu singkat dan kemudian kendal. Moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua, yang saya hormati Bapak, Ibu, Ibu sekalian, dan moderator Pak Budi, izinkan saya menyampaikan mengenai masalah sinkronisasi antar regulasi dan implementasi JKN. Next. Kalau kita melihat secara teoretikal, sistem kesehatan berasal dari WWHU, ini untuk mencapai derajat kesehatan yang seringgi-tingginya, diperlukan beberapa aspek, termasuk juga pemantauan regulasi dalam halnya oleh pemerintah, yang tadi disebutkan oleh Pak Sundoyo, regulator. Kemudian juga perlu pengembangan sumber daya manusia, dan juga tentu ada pembiayaan dan pelayanan kesehatan. Untuk pembiayaan, di sini ada tiga aspek tentu, revenue collection, kemudian fund pooling, dan purchasing. Untuk pelayanan kesehatan, ini dari upaya kesehatan ada perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat adalah kewenangan dari pemerintah dalam hal ini. Untuk perorangan, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24, disebutkan peran daripada Badan Pelenggara Jaminan Sosial. Kalau kita melihat sistem pelayanan kesehatan, di sini berdasarkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 40, di mana dijelaskan dalam mengembangkan pelayanan kesehatan Badan Pelenggara Jaminan Sosial menurutkan sistem kendali mutu dan kendali biaya, ini jelas. Termasuk penetapan IUR, dan juga di sini dalam Undang-Undang Nomor 36, Pasal 20, Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial bagi upaya kesehatan perorangan. Jadi tadi jelas, usaha ini adalah jaminan sosial nasional SJSN perorangan. Kemudian di sini juga pada sistem ini kita melihat domain mana yang dalam hal ini operator yang disampaikan tadi untuk penyelenggaraan jaminan sosial. Kalau kita melihat di sini ada dua domain, yaitu BPS dengan managed care, di mana upaya kesehatan perorangan ini termasuk juga kuratif dan rehabilitatif, dan juga promotif dan preventif sebagian. Dan juga di sini tentu kita melihat definisi WHO, healthy state of the company, fisik, mental, social, well-being, not married, disease, and infirmity. Di mana kita melihat sehat, sosial, fisik, dan sebagainya. Kemudian kebijakan sosial ini kita melihat, ya saya sepintas selalu saja. Kemudian konsep health insurance kita melihat ada beberapa aspek dalam pembiayaan tentunya. Di sini ada tiga, revenue collecting, kemudian risk pooling, dan juga purcasting. Dalam hal ini kalau kita melihat revenue collecting bagaimana kita populasi coverage, dengan method of finance, kemudian risk pooling juga level of fragmentation, dan juga composition of the risk pool. Kemudian kita lihat, kalau kita melihat purcasting, di sini ada benefit package, provider payment, dan juga administrative evidence, efficiency maaf. Kalau kita melihat passive versus strategy, di sini adalah passive purcasting, di sini kita lihat, strateginya juga kita lihat purcasting di sini kita tentu harus ada beberapa aspek untuk melihat penampilan sistem kesehatan. Itu harus safe, efektif, passion centred, kemudian efisien, timely, equitable, dan affordable. Teori ini adalah lihat, jadi kita melihat sudah, saya sepintas selalu saja, oke ini adalah key strategy purcasting, kita sudah mengetahui semua, ada beberapa aspek, termasuk juga hal-hal lain, ini ada secara pendahuluan. Ya, sekarang kita masuk ke sistem pembiayaan dalam JKN. Kalau kita melihat sekarang, di mana visi Pak Joko Widjika adalah dengan konsep terisakti, yaitu berdaulat, berkeberadian, dan berdikari. Di sini berdikari, diharapkan akan berdikari penguatan sedi-sendi ekonomi bangsa, menjadi semakin jauh ketika negara tidak kuasa memberikan jaminan sehatan dan kualitas hidup yang layak. BPJ Sehatan dalam hal ini, berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, merupakan lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menjalankan jaminan kesehatan, ini sudah kita ketahui bersama. Tentu bagaimana? Konsepnya adalah fisiologinya tentu falsapatnya adalah gotong royong, menginisiasi Kartu Indonesia Sehat dengan mendorong masyarakat sehat yang mampu menjadi peserta jaminan kesehatan, KIS untuk masyarakat yang tidak mampu dibayai oleh negara. Jadi ada beberapa penafsiran dari nawacita kelima. Kemudian berdasarkan dasar hukum, kalau kita melihat undang-undang dasar 45, kemudian undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, dan juga undang-undang nomor 24 tentang BPJS, dan ada perpres, ada perubahan-perubahan, di mana perpres nomor 12 tahun 2013, kemudian perubahan lagi perpres 111 tahun 2013, kemudian melakukan perubahan lagi perpres 19 tahun 2016, Juntuh perpres 28 tahun 2016. Perpres 19 tahun 2016 ini adalah hal-hal yang sangat spesifik sekali, di mana perpres itu belum jatuh temponya untuk dilaksanakan, tetapi sudah direkomendasikan untuk dilakukan perubahan. Kenapa hal ini? Kalau kita melihat perpres 19, filosofinya adalah untuk tiga aspek. Pertama adalah untuk sustenibilitas daripada BPJS atau JKN itu sendiri. Yang kedua adalah untuk peningkatan mutu layanan. Yang ketiga adalah dinamika di masyarakat, bahwa waktu itu di mana rumor, pemberitaan baik secara nasional maupun media sosial dan media elektronik membicarakan hal yang seksi tentang BPJS, sehingga keluarlah perpres 19 tersebut. Untuk pembagian peran berdasarkan regulasi, dasar hukumnya adalah kalau kita melihat penerapan tarif sudah ada perpresnya, penyesuaian, ini kemudian penerapan IUR juga ada, penerapan standar, dan penyediaan FASKES juga ada, kemudian ada PP-nya dan sebagainya. Untuk polling risk juga ada, itu jelas, ini ada peran dari BPJS, kemudian penggulan dana, kemudian juga pembayaran FASKES sebagai bayar dalam hal ini, yang disampaikan Pak Sunjoyo sebagai pembeli. Kemudian kita juga pembayaran FASKES mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu dan kendali biaya, ini sudah termaktuk dalam Undang-Undang No.40 tahun 2009. Kemudian peran stakeholder dalam jaminan kesehatan nasional, kalau kita melihat di sini adalah BPJS dalam hal ini sebagai bayar, kalau dikatakan pembeli secara umumnya, tentu operator dalam hal ini, di sini mempunyai kontribusi daripada peserta, di mana membayar IUR dan juga mengumpulkan kepesertaannya, tadi risk pooling, kemudian komplain manajemen, kemudian juga kita juga dari pembayaran kepasitas kesehatan dengan kontrak, kontrak selama ini ada tadi sebutkan perpres, yang diatur oleh perpres, kemudian dan terbaru dengan revisi tertentu, kita juga melakukan suatu namanya rekredensialing yang diatur oleh perpres 19 tersebut. Kemudian di sini juga kita melihat delivery of service, di mana peserta dan pesehatan, dan kita mengajukan dengan sistem referral system untuk kendali mutu dan kendali biaya. Kalau kita melihat peran stakeholder terkait Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional menetapkan regulasi, jadi yang mengatur adalah regulasi, melakukan monitoring dan evaluasi. Kementerian Kesehatan secara khusus menetapkan regulasi terkait pelayanan, jelas pelayanan, kesehatan, obat, alat kesehatan dan tarif dalam hal ini, termasuk inasi bijis. BPJ Kesehatan tentu revenue collection, di sini adalah mengumpulkan iuran kepesertaan, kemudian risk pooling, mengumpulkan kepesertaannya sendiri dan juga per casing dalam hal ini, managed care yang kita lakukan. Bagaimana peran BPJ Kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan? Tentu tadi di mana kita melihat pelayanan kesehatan itu ada input, proses, output dan outcome. Outcome diharapkan agar masyarakat Indonesia sehat, sejahtera, adil dan makmur. Kemudian juga Kemenkes di sini adalah stakeholder terkait, baik termasuk Kemen Dignas mencetak tenaga-tenaga dokter, kemudian distribusi oleh Kementerian Kesehatan termasuknya pemerintah daerah dengan adanya era otonomi daerah. Organisasi profesi dalam hal ini juga penting, ID, PRC dan sebagainya, arsada. Di sini inputnya ada ketenagaan dan juga sarana, prasarana yang ada untuk menunjang kesehatan. Dan proses pasal kesehatan itu bagaimana? Kemudian Kementerian Kesehatan mengatur tentang proses sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian mengatur tentang pembiayaan dan sebagainya. Sedangkan fungsi daripada BPJ Sehatan adalah sebagai buyer atau pembeli dalam hal ini tentu mengatur manajemen agar bisa melakukan keberadaannya sustenabilitas dalam hal ini. Bagaimana? Tentu pelayanan kesehatan yang berkualitas, kita harapkan sesuai dengan visi yang kita lakukan yaitu terwujudnya jaminan kesehatan nasional semesta dengan pelayanan prima dan berkesinambungan. Dan juga ini output yang kita harapkan sehingga seluruh stakeholder penduduk Indonesia sesuai dengan road mapping dan perpres bahwa 1 Januari 2019 itu semua sudah universal atau semua tercover dalam jaminan sosial, dalam hal ini jaminan kesehatannya. Kemudian untuk outcome meningkatkan dan kesehatan masyarakat Indonesia tadi yang diharapkan. Nah peran BPJ Sehatan sebagai purkeser dalam hal ini tentu kita melihat ada beberapa regulasi, kemudian negosiasi BPJ dengan asosiasi VASKES, ini diatur oleh Undang-Undang nomor 40 pada pasal 24. Pada BPJ Sehatan di sini kita melihat di sini operasional adalah manajemen agreement kita melakukan, tentu melakukan seleksi provider dengan kredensialing. Kenapa kita lakukan? Karena saat ini dan sebelumnya selama 2 tahun banyak keluhan dari peserta BPJS terhadap kualitas mutu layanan. Termasuk juga ada rumah sakit yang seharusnya jatah peserta BPJS di kelas 1 tapi dipaksa di kelas 3. Kemudian ada rumah sakit memberikan resep sehingga menarik obat dan sebagainya. Kemudian dan berbagai alasan bahwa kalau BPJS tidak ada tempat tapi pasien umum ada dan ini adalah data-data yang real di lapangan seperti itu. Dan kalau kita melihat lagi banyak sekali sehingga kita ingin menginginkan agar safe tadi peserta kita bisa mendapatkan layanan dengan pelayanan yang prima yaitu mudah diakses dan sebagainya. Kemudian sistem pembayaran juga kita melihat ada pengaturan oleh Permenkes dalam hal ini. Kemudian sistem rujukan berjenjang dengan regionalisasi. Kemudian di sini ada aspek promotif dan preventif. Di sini juga yang sebenarnya adalah domain dari pemerintah dalam hal ini. Kemudian pengaturan positif obat-obatan, overview, utilisasi. Dan di sini juga kita melihat apakah dalam hal ini sekarang sudah ideal. Tentu kita jawab belum dalam hal ini. Termasuk fasilitas sehatan tingkat pertama maupun fasilitas sehatan tingkat lanjut. Untuk paskes dalam hal ini provider kita melihat outputnya adalah kualitas layanan. Nah ini kita dalam hal ini juga provider ini berhubungan dengan konsumen atau peserta itu sendiri. Kita berupaya dalam hal ini untuk memberikan layanan yang sebaik-baik mungkin dan melakukan perbaikan-perbaikan walaupun kita menyadari perbaikan-perbaikan itu adalah suatu hal yang subjektif dan juga bersifat momentum. Regulasi implementasi BPS Sehatan sebagai prokester ini kita melihat. Ini ada yang mengaturnya. Credentialing, ini ada Permenkes. Pembayaran tarif Permenkes, ini regulator. Jadi tidak benar kalau dikatakan tadi super body. Inilah kenyataannya. Faktualnya seperti ini memang. Kemudian ini adalah pembayaran tarif. Kemudian standar pelayanan kesehatan, ini juga yang mengatur adalah Permenkes. Kemudian perdoa-perdoa pelaksanaan JKN, ini juga ada Permenkes. Mencegah fraud juga ada Permenkes. Penunjuk verifikasi, ini karena ada purkester dan domain daripada penyelenggara, manajemen care, tentu dalam hal ini, kita disusun bersama dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian sistem perujukan berjemjang juga Permenkes dan ada per BPJS untuk mengatur agar tidak terjadi hal-hal dalam hal ini over pembiayaan dan terjadi, boleh dikatakan fraud dalam hal ini. Kemudian pelayanan obat Fornas, ini yang mengatur adalah Capmankes. Kalau BPJS menginginkan, kalau kita bisa mengatur obat, sumpamanya kemarin seperti yang lalu, dalam e-katalog, kemudian formularium nasional juga tidak bisa dieksekusi, kita menginginkan sebenarnya ada seperti DPHU saja seperti dulu. DPHU dulu diterbitkan oleh PT ASKES, sehingga obat terlayani, kita bisa melakukan pembelian dengan kompetitif dan lebih murah. Tetapi hal ini karena regulasi yang mengatur, kita juga tidak ingin mengambil domen dari regulator dalam hal ini. Kemudian untuk mekanisme kerjasama pada fasilitas sehatan, tentu tadi berdasarkan pengalaman selama 2 tahun, tahun 2014-2015, di mana banyak fasilitas sehatan yang belum bisa diakses secara langsung oleh masyarakat. Dan sesuai perpres 19 tahun 2016, dikatakan bahwa diharapkan terjadi peningkatan jumlah fasilitas sehatan untuk tingkat pertama dari 30 ribu sekian menjadi 36 ribu sekian. Sehingga diperluakan mekanisme. Nah bagaimana mekanismenya? Agar transparan, akuntabel, dan fair dalam hal ini. Tentu kita mengatur secara mekanisme yang benar-benar namanya terbuka dalam hal ini. Bisa dipertanggungjawabkan dengan namanya kita menggunakan sistem Hafiz, karena ini bukan Hafiz Apal Al-Quran, tapi HFIS, jadi Health Facility Information System. Di mana bisa di-download dari www.bpjs.go.id, kita masuk sehingga dokter fasilitas sehatan ingin bekerja sama dengan BPJS, dapat melakukan. Karena kita tidak mau head-to-head mendaftar orang tersebut dokter ataupun fasilitas sehatan tingkat pertama, sehingga ada tanda quote-end quote bermain. Kita tidak mau. Kita ingin terbuka, sehingga ada assessment sendiri, self-assessment, kemudian nanti melibatkan asosiasi dinas sehatan, asosiasi fasilitas sehatan. Ini yang mengatur ada Permenkes dengan nomor 19 tahun 2019. Kalau kita melihat, inilah kita melakukan. Proses pendaftaran FASKES ini data entry, upload, dokumen, self-assessment. Kemudian proses seleksinya adalah verifikasi berkas, verifikasi self-assessment, credentialing, dan kontrak nanti kita lakukan berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan Perpres 19 itu 1 berbanding 5.000. Jadi kalau 1 dokter dengan 5.000 kepesertaan. Dan ini adalah suatu opportunity bagi sejawat-sejawat kita untuk dapat melakukan kegiatan ini. Ini adalah gambarannya mungkin kami. Untuk mutu layanan ini juga. Jadi ada beberapa hal, kemudian mutu dan sistem pembayaran, kami ingin melakukan dengan sistem pembayaran sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kita ingin fairness, quality-oriented competitiveness, kita akan pay for performance jelas, jadi primer kapitasi berbasis komitmen. Jadi KBK. Jadi kapitasi berbasis komitmen. Yang selama ini banyak sekali rujukan-rujukan dari FASKES kesehatan tingkat pertama, di mana tidak ada dokternya, tetapi dengan aturan regulasi yang ada, mau tidak mau, dalam hal ini, bayar dan operat, dikatakan bayar tadi, ataupun operator, tanda kuat dan kuat, dalam hal ini BPJS, harus membayar. Terpadahal kualitasnya, pelayanannya tidak baik. Dan ini juga membuatkan suatu inefisien dalam hal kebijakan. Ini rujukan plan, ini ada indikatornya juga, kemudian ada beberapa hal, rate mission rate, kita length of stay, section rate, dan ini juga ada beberapa hal. Ini adalah hal-hal tertentu yang perlu kerjasama multi-stakeholder. Kemudian ada beberapa hal, pengembangkan sistem pelayanan kesehatan dengan pembayaran, dengan PIVO performance, dengan outcome value based. Jadi ini adalah hal-hal tertentu, dan perlu saya sampaikan, bahwa untuk meningkatkan mutu layanan, dan juga kita mempunyai suatu tiga fokus utama dalam hal di manajemen. Pertama adalah sustenabilitas finansial. Bagaimana kita tidak tergantung lagi atau bisa antara keluar dengan biaya yang kita dapatkan. Iuran, premi yang kita dapatkan, itu bisa sesuai, seimbang dengan yang kita keluarkan atau asas manfaat. Kalau melihat dari data di 2016, bulan Mei, minggu ketiga ini, bulan Juni maksud, maaf kami, ini kalau kita melihat ini banyak tidak seimbangan. Contohnya saja pada peserta bukan prima upah yang jumlahnya 17 jutaan, kemudian pendapatannya hanya 3 triliunan, kemudian penggunaan pengeluarannya 8 triliunan. Ini adalah sesuatu hal yang kira-kira perlu dikaji sehingga kami mengambil tadi, jadi sustenabilitas finansial. Yang kedua adalah peningkatan mutu layanan atau pemantapan layanan internal dan eksternal. Untuk internal, untuk nomor tunggu dan sebagainya, seperti kartu dan lain-lainnya yang bisa kami lakukan, kami melakukan suatu revolusi. Tetapi untuk koordinasi dalam hal ini dengan regulator termasuk dalam ini pesan dari kawan-kawan di daerah dan kami melihat sendiri pengadaan obat yang agak kurang dalam hal ini, terjadi hambatan. Kemudian distribusi tenaga kesehatan yang tidak seimbang, kualitas pelayanan yang tidak seimbang, karena banyak kasus dari data, serumen PAK itu dikirim, padahal itu adalah selalu masuk 144. Nah ini yang perlu kita tingkatkan. Apakah kita perlu meningkatkan dalam hal ini? Sehingga kami melakukan pelatihan-pelatihan, walaupun itu adalah bukan domen daripada BPJ Sehatan, tapi bagaimanapun juga untuk meningkatkan mutu layanan, kita berupaya untuk saling bahu-membahu dan melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama. Yang ketiga adalah, tadi tiga fokus, sustenabilitas finansial, dua peningkatan mutu layanan atau pemantapan mutu layanan, yang ketiga adalah implementasi revolusi mental. Tadi implementasi revolusi mental, dalam hal ini tentu harus kita lakukan, bahwa BPJ Sehatan adalah berfilosofi dan berazas gotong royong, di mana yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, yang kaya membantu yang miskin. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan pada 1 Januari 2019 bisa tercapai universal health coverage. Dan kalau kita menghitung, sekarang adalah bulan Juni, berarti 30 bulan lagi, di mana saat ini kepesertaan 167 juta jiwa, lebih kurang sekian. Kemudian di 2019 ditargetkan, atau sesuai dengan perhitungan, ada 257 juta jiwa, berarti ada 90 juta jiwa lagi yang belum ikut BPJ Sehatan. Masih 30 bulan, berarti kalau 90 juta dibagi 30, berarti 3 juta per bulan yang harus kami lakukan untuk tercapainya universal health coverage. Untuk itu, pada bapak-bapak, ibu, ibu, sekalian, kami mengharapkan untuk saling bahu-membahu, mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Dan terima kasih kepada kawan-kawan di daerah, maupun di manapun berada, petugas sehatan, baik dokter, perawat, maupun tenaga medis lainnya, yang telah bekerjasama, dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, dan dalam hal ini, yang ikut serta dalam BPJ Sehatan, sebagai program pemerintah dalam hal ini, JKN. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan semoga amal ibadah bapak-bapak, ibu, ibu, dapat dicatat oleh Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Kita sampai ke pembicaraan ketiga, yaitu Pak Joko Mediarto. Tapi enggak capek dari Semarang, Pak ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Prof. Hudi. Para guru besar, para senior, sejauh sekalian, Pak Bri sebagai ketua IKESINDU, saya lihat ada Pak Kucoro, ketua PSI. Sebenarnya saya ini ketiban sambur kalau orang Jawa bilang, karena kemarin diberitahu Pak Daniel katanya suruh nyiapin, siapa yang saya siapin. Ini sebenarnya hanya catatan pribadi sebenarnya ini, Prof. Hudi. Yang di-distribute oleh Pak Kucoro tadi. Enggak. Saya kirim, saya kirim, Pak Daniel. Baik, kelihatannya ada sedikit. Enggak apa-apa, jadi dari catatan pribadi saya sendiri itu sebenarnya kami iseng-iseng melihat ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang kelihatannya ada disharmoni. Sebenarnya istilah diharmoni sendiri, disharmoni sendiri itu kan ada di undang-undang nomor 11 tahun 2012 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau tidak salah yang ada saya catat itu ada sekitar 18-an dan tadi dibesenin bahwa yang kaitannya dengan JKN itu kira-kiranya 10 lah kalau saya boleh sampaikan. Yang pertama adalah kaitannya dengan rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran ini di beberapa undang-undang diatur berbeda, pengertiannya pun berbeda-beda. Kemudian kita tahu bahwa masih ada PP nomor 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran itu juga masih ada. Jadi kadang-kadang kita ini bingung sebenarnya. Kapan, apa yang disebut rahasia kedokteran? Karena undang-undang rumah sakit sendiri itu ada yang menarik bahwa disitu hanya disebutkan yang tertulis di dalam mereka medik. Jadi ini pengertian ini juga membuat kami, paling tidak saya, merasa agak kebingungan. Kemudian bagaimana membuka rahasia kedokteran itu juga berbeda-beda. Jadi satu ini yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian sebenarnya yang sekarang juga banyak disorot di medsos itu adalah SIP dokter. SIP dokter menurut undang-undang praktek kedokteran undang-undang 29, pasal 37 itu menyebutkan bahwa SIP itu dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan di kota atau kabupaten. Tetapi di undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang 36 tahun 2014, disebutkan bahwa SIP itu dikeluarkan oleh Bupati Wali Kota atas rekomendasi dari Kepala Dinas. Jadi sekarang ini tidak heran kalau ada SIP dokter yang dikeluarkan oleh camat, bahkan kemarin yang dipost oleh teman-teman itu seorang ahli anestesi, spesialis anestesi oleh BKPM. Kemudian tentang audit medis ini juga kami sorotin, audit medis ini kan sebenarnya undang-undang praktek kedokteran jelas mengatur bahwa itu adalah kewenangannya profesi. Tetapi di dalam Permen KES T71 itu disebutkan bahwa BPJS juga diberi kewenangan untuk audit medis. Jadi barangkali nanti perlu kita bisa cermati bersama. Kemudian mengenai rujukan berjenjang Permen KES 001 tahun 2012, ada beberapa hal yang perlu kita simak bersama. misalnya ada di situ disebutkan istilah rumah sakit peratama, di mana rumah sakit peratama itu sepengetahuan saya, sepanjang yang saya tahu tidak dikenal sebelumnya. Jadi rumah sakit peratama itu tidak dikenal di dalam sistem perundang-undangan sebelumnya. Kemudian rumah sakit peratama itu termasuk di... Terima kasih. Kedudukan hukum SKN saya kira ini tidak begitu terkait dengan JKN saya kira. Rujukan berjenjang tadi saya katakan, jadi ada istilah rumah sakit peratama yang tidak dikenal di dalam sistem perundang-undangan kita. Kita tahu bahwa rumah sakit, menurut undang-undang rumah sakit nomor 44, pasal 5 itu menyebutkan bahwa rumah sakit itu adalah fungsinya memberikan pelayanan tingkat 2 dan 3. Jadi kalau ada rumah sakit peratama mestinya kalau menurut undang-undang rumah sakit mestinya juga harus memberikan pelayanan tingkat 2 dan 3. Tetapi yang ada di permankas ini digolongkan ke dalam tingkat dasar. Melihat rekam edik saya kira perlu juga kita cermati, karena di dalam Permankas 71 itu masih juga memberikan kewenangan teman-teman dari verifikator BPJS itu, boleh melihat bahkan fotokopi dari rekam edik itu boleh dibelikan untuk kasus tertentu. Padahal kita tahu bahwa perpres terbaru, 19 bukan terbaru, 1 sebelum terbaru, jelas-jelas dikatakan bahwa BPJS boleh meminta rekam edik dalam bentuk resumo medik, jadi bukan fotokopi dari rekam edik. Ini mengenai rekam edik. Kemudian berkaitan dengan pelimpahan kemenangan, ini juga agak simpang siur, karena di dalam Permankas 2052 itu pelimpahan itu ke tenaga medis boleh memberikan pelimpahan dengan catatan bahwa tanggung jawabnya masih ada di pemberi pelimpahan. Kalau kita baca Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang 36 tahun 2014, itu jelas di sana disebutkan ada dua pilihan, pelimpahan itu pelimpahan delegasi atau pelimpahan mandat. Jadi yang di 2052 barangkali agak mengaburkan, ini pelimpahan apa. Kemudian ada kewajiban, saya kira tidak, kemudian rumah sakit tidak. Urun biaya, saya dari awal saya menaruh perhatian dengan ini, karena di Undang-Undang 40-2004, itu pasal 22-nya ayat 3 mengatakan bahwa urun biaya itu dimungkinkan, justru merupakan bagian dari pengendalian, kalau menurut penjelasannya. Kita lihat di sini bahwa di dalam penjelasannya disebutkan bahwa urun biaya harus merupakan bagian dari pengendalian, perlu didorong dikeluarkannya perpres yang mengatur mengenai hal ini. Karena ini dicontohkan dengan jelas di sana bahwa penjelasan ayat 2 itu menyebutkan bahwa jenis pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang membuka peluang moral hazard, misalnya pemakaian ubat-ubat, supermen, pemeriksaan diagnostik dan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Itu jelas dia atur di sana. Tapi selama ini kita kelihatannya masih mentabuhkan urun biaya ini. Tentang standar kompetensi ini juga kami agak rancu, karena di SKDI 2012 itu kompetensi dokter yang dilayanan primer itu hanya 144, kemudian ada pernah permenkes nomor 5 tahun 2014, itu ada 155 penyakit yang ada di sana, kemudian direvisi lagi dengan kemenkes 514 ya Pak Sun, tahun 2015, di sana tebalnya 1.279 halaman, selain di situ ada standar kompetensi yang juga ada keterampilan ya, hampir separuh isinya keterampilan. Yang menarik adalah di dalam kemenkes 514 itu juga ada tingkat level 2, level 3A, 3B, selain level 4. Jadi tidak semuanya yang jumlahnya sekitar 180-an lebih, 125 itu, semuanya ada di tingkat kompetensi 4. Di samping itu ada juga perbedaan tingkat kompetensi, kalau dibandingkan dengan SKDI. Kalau tidak salah itu ada civilis, ada episkleritis, itu beda levelnya. Dan juga yang menarik adalah kalau itu namanya PPK sebenarnya, Panduan Praktek Klinis, itu rumpunnya kan rumpunnya SPO. Padahal menurut permenkes 1438, standar pelayanan kedokteran itu terdiri dari dua, yaitu PNPK, Panduan Nasional Pelayanan Kedokteran, dan SPO. Kalau SPO itu sebenarnya adalah domennya pimpinan Vaskus, Jadi kalau ini PPK diatur oleh Menteri, saya khawatir para pimpinan Vaskus agak kebingungan, apakah memang demikian. Ada sekitar 16 penyakit yang ada di SKDI, dan itu belum ada di Kemenkes 514 yang barusan dikeluarkan tahun 2015. Saya kira saya skrip saja, pembinaan profesi tidak terlalu berkaitan dengan JKN. Mungkin yang terakhir saya kira telemedisi. Beberapa kali saya perhatikan di televisi ada tayangan, dan ini kelihatannya kita belum punya pengaturan. Barangkali Pak Sun mungkin Kemenkes, rasa-rasanya perlu untuk mengeluarkan Permenkes tentang telemedisi ini. Karena di Permenkes 269 tentang rekamedik tahun 2008, itu ada amanah bahwa rekamedik elektronik juga akan diatur kemudian, tapi juga sampai sekarang belum ada. Saya khawatir kalau telemedisi ini tidak cepat-cepat kita atur, nanti kita mendapat kesulitan, apalagi kaitannya dengan lintas negara, di mana nanti timbul kendala hukum mana yang berlaku. WMA sendiri memperingatkan kepada kita, bahwa memang telemedisi ini ada isu etika dan dua isu hukum yang harus kita cermati bersama. Saya kira itu saja yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Dan sekarang sebagai kongnya ini, pembicara keempat, Prof. Laksono, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya bukan pembicara apa ya, pembahas ya, karena memang apa ya, pesanannya itu sebagai pembahas ya, jadi tidak pakai slide ya. Jadi saya mencoba untuk membahas apa yang tadi disampaikan oleh para pemimpinan sebelumnya, Pak Sunjoyo, Pak Bayu, dan juga Pak Joko ya. Pertama yang perlu kita, waktunya 10 menit. Pertama memang kita harus melihat dulu ya, tadi kata-kata harmonisasi ya, ini menarik untuk kita lihat. Komentar pertama itu mungkin kita perlu, tidak hanya harmonisasi ya, tapi ternyata itu ada blank spot ya, ada hal-hal yang harusnya ada hukumnya, tapi kita belum punya. Jadi ini tidak hanya harmonisasi ya, tapi kita melihat ada banyak hal yang belum ada hukumnya. Nah, mengapa saya mencoba untuk melihat dalam konteks ini ya. BPCS sendiri dengan sistem teknisnya termasuk INACPG, kemudian termasuk klaim dan sebagainya, itu sebenarnya suatu sistem yang diimport dari Amerika Serikat dan juga Australia dan melalui Malaysia, masuklah ke Indonesia ya. Nah, ini yang perlu kita tekankan betul ya, import kita dari luar negeri tadi itu ternyata tidak total, tidak penuh ya. Jadi ada beberapa komponen dari sistem yang kita import itu masih tertinggal di tanah leluhurnya atau usul-usulnya, asal-usulnya. Misalnya ya, ini yang menarik sekali ya. Dan kami dari UGM, kami menggunakan pendekatan ini ya, kita mencoba untuk membenchmark, mentolok ukurkan antara apa yang seharusnya ada dengan apa yang terjadi di sini. Dan nanti melihat, menarik sekali kalau kita lihat ya, Pak Sun Jaya banyak membahas mengenai peraturan teknis ya, yang tanggalnya itu setelah 2014. Jadi ada suatu proses yang sifatnya reaktif ya, dan terjadilah konflik-konflik antara tadi BPJS sebagai operator dengan kementerianan sebagai regulator. Nah, ini berasal dari suatu kebijakan publik yang memang tadi tidak lengkap. Termasuk ketika tadi Pak Bayu membahas tentang strategic purchasing itu Pak ya, ini konsep yang sebenarnya kontra antara BPJS sebagai agennya yang ditunjuk pemerintah dengan SKTP dan rumah sakit. Nah, konsep strategic purchasing ini, ini cukup rumit sebenarnya, tapi di kita itu tidak ada aturannya. Ya, termasuk kemudian ketika KPK datang ke pusat semaslu, ini sebelum dan sesudah ada dana BPJS, kok hampir sama pelayanannya, sehingga muncullah isu di mana performance-nya. Tapi ketika kemudian BPJS membuat semacam eksperimen atau semacam isu pay for performance, itu semua kaget. Karena memang dalam kontrak antara BPJS dengan pusat semas, itu tidak ada performance contract. Nah, ini yang menarik ya. Jadi, kemudian lagi, ada satu situasi di mana kita import, tapi yang kita import itu tidak utup. Termasuk fraud. Ketika kami UGM di awal-awal BPJS itu menerima fraud. Karena kita menggunakan tol ukur lagi, ini satu sistem yang menggunakan claim. Dimanapun di dunia, kalau ada claim tadi, pasti ada fraud. Entah itu claim asuransi mobil, asuransi kebakaran, apalagi asuransi kesehatan, yang ribuan item dan sangat kompleks. Tapi bangsa kita itu yang ada dalam undang-undang BPJS, itu hanya tulisan kendali mutu dan kendali biaya. Dan ini ungkapan yang sebenarnya sumir ya, dalam konteks hukum tadi, itu saja barangnya barang apa. Nah, ketika isu fraud itu kita keluargan, itu reaksi macem-macem. Ada yang mengatakan, UGM ngada-ngada, kita enggak ada fraud kok di Indonesia. Nah ini menarik nih, karena kembali kalau kita benchmark, fraud itu di Australia, di Amerika Serikat, yang menggunakan DRG tadi, itu ada. Dan tadi yang dikatakan Pak Bayu tentang, Pak Selberit, atau Pak Sunil ya, ada satu fungsi atau profesi yang belum ada di kita, tadi seperti BPJS tidak boleh mengaudit medik, tadi Pak Jokowi nih, betul ya, audit medik ya. Di Amerika itu ada lagi profesi investigator, ya, investigator data di BPJS, atau di sana di medikat-medikit ya, yang oleh FBI itu dianggap sebagai suatu pekerjaan yang serius, sehingga FBI punya unit untuk investigasi fraud di bidang kesehatan. Tapi kita enggak ada nih, terminologi investigasi, investigasi itu enggak ada. Nah, ini yang bisa menjadi pemwaktu nih. Karena apa? Sekarang ini sudah tahun ketiga, BPJS, dan Pak Bayu mungkin masih ingat pada waktu, itu Bayu masih di RSAS, kita pecah meneprot itu semua enggak ada banyak yang enggak percaya ya. Tapi sekarang terjadi Pak, saya keliling-keliling ke banyak cabang itu, masa seksio-cesarian itu bisa lebih dari 50% Pak? Mungkin enggak? Mungkin enggak nih Pak, secara obskin tadi? Kan enggak mungkin Pak ya. Kemudian baru saja kemarin di Hotel Berbudur itu, satu profesor dari Medan menyatakan, bahwa appendicitisnya itu hampir semuanya itu dihantar forasi Pak. Jadi ini ada suatu situasi yang memang tidak dikendalikan, karena memang yang ada di Permenkes yang fraud tadi itu lebih pada pencegahan. Tapi penindakannya itu enggak ada. Yang ada cuma pasal-pasal KUHP yang ada di bidana umum tadi ya, yang kalau kita lihat itu pasal 378 yang barang siapa dengan penipuan macam-macam tadi, itu mendapat hukuman 4 tahun penjara kalau plus asuransi dengan 1 tahun 8 bulan tambahannya. Nah, bisa dibayangkan Pak nih, jadi sistem penindakan kita itu hanya pada pasal ini. Sebenarnya di Amerika Serikat itu banyak sekali kebijakan dan undang-undang yang memang menindak juga termasuk tindakan administratif. Nah, sehingga di sana, nambah lagi ini tempat yang kita import tadi, itu Kemenkes dan Jaksa Agung di sana, itu tiap tahun selalu mengumumkan berapa bilion dolar yang bisa diselamatkan dari fraud terima. Nah, ini tidak ada atau belum ada. Dan bahayanya apa? Nanti suatu ketika, kita enggak tahu ya karena di Amerika Serikat lagi, bahwa investigasi fraud itu bisa menggunakan data yang 10 tahun yang lalu. Jadi, saya di sini langganan atau menjadi anggota dari anti-fraud di Amerika Serikat, tiap minggu itu selalu ada berita ditangkap perawat atau dokter atau manajer rumah sakit yang melakukan fraud dengan data yang bisa 10 tahun yang lalu sampai 4 tahun yang lalu. Dilihat betul Pak oleh para investigator tadi. Nah, ini masih belum ada di kita. Ini baru contoh mengenai fraud. Belum mengenai misalnya misalnya ini. Di Amerika Serikat tadi terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Bayu dan juga Pak Sunjo, bahwa pemerintah itu wajib menyediakan FASCUS dan juga SDM-nya. Nah, ini juga sesuatu yang kita tidak lakukan dulu, regulasinya. Misalnya ini, regulasi untuk SDM resident Pak. Di Amerika Serikat itu resident itu yang mengerjakan pasien-pasien Medicare-Medicaid di sana. Dan dibayar, dibayar betul, untuk tadi menambah jumlah spesialis. Mereka memang pekerja, bukan siswa. Tapi di sini Pak, kita lihat, coba deh sekarang. Hanya sedikit rumah sakit yang mau menginisiasi atau membayar resident dari uang BPJS. Uangnya itu ada dan hukumnya di undang-undang Dikdok itu ada. Tapi tidak diapapakan oleh sistem kita ini. Ini saja sebagai ikatan profesi, diem saja mengenai resident kok tidak dibayar dan tidak dianggap sebagai pekerja. Jadi ini ada satu aturan hukum lagi yang masih blank tentang siapa yang boleh mengerjakan ini. Resident itu boleh enggak? Harusnya boleh dan harus. Karena tanpa ada resident, di Amerika, di Inggris, di Australia itu sistem jaminan itu tidak bergala. Dan mereka dibayar atas dana atau uang dari BPJS-nya di sana. Kemudian juga yang ketiga, nah ini keempat ya, yang satu isu yang sangat penting ke depannya itu mengenai peran pemerintah daerah ini. Nah ini juga penting terkait dengan fasilitas kesehatan tadi. Ini saya baru pulang dari NTT ya. NTT itu daerah miskin. Ini Papa Yudh, di sana itu setiap tahun itu seharusnya dari PBI dan dari non-PBI itu ada dana 30 miliar rupiah yang harus dipakai untuk BPJS. Eh sorry, untuk kesehatan ya, dari BPJS ya. Tapi karena rumah saya kecilnya itu masih kecil, setiap tahun itu dihitung hanya terpakai sekitar 15-16 miliar. Jadi ada dana, tanda kutip ya, dana sisa 14 miliar yang pemerintah daerah Kabupaten Melaka itu di perpandasan Timoleste ya. Itu yang tidak bisa menggunakan, uangnya itu ada di BPJS pusat atau di Regulatengah, tapi artinya dipul di situ. Nah uang ini ada kemudian dipakai oleh pemerintah atau daerah yang tadi, kayak Yogyakarta atau Jawa Tengah yang kekurangan. Karena di Yogyakarta dan Jawa Tengah itu banyak sekali supply tadi. Nah pertanyaan pentingnya di sini, regulasi apa yang bisa mewajibkan pemerintah entah pusat dan daerah itu untuk istilahnya itu memeratakan pelayanan tadi Pak. Sementara itu, nah ini juga menarik nih, ada regulasi BPJS yang Pak Bayu ingin paham ya, yang kebijakan kompensasi Pak itu ya, itu wajib hukumnya. Tapi sampai sekarang itu daerah seperti yang Malaka di dekat Timoleste tadi, itu belum pernah ada kebijakan kompensasi yang ada kutip ya, itu yang mendorong tenaga kesehatan itu datang ke sana. Nah di Amerika Serikat itu ada undang-undang sebelum ada Medicare Medicaid itu diharuskan untuk mulai memeratakan. Nah inilah, jadi apa yang kita lihat di sini, mungkin saya lagi tidak hanya harmonisasi, tapi juga kita perlu untuk melihat adakah blank spotnya ini. Dan yang menarik, ini yang menarik, mengapa kita muncul banyak blank spot kebijakan tadi ya. Nah ini ada suatu studi yang telah tim dari Belanda dari sini ya, Bapak Ibu Suma mohon betul ya, kita sebagai bangsa itu tolong betul jangan sampai kita istilahnya itu careless gitu ya. Karena ternyata di luar sana itu ada sekelompok atau banyak kelompok itu yang meneliti kebijakan ini. Jadi sampai kita nanti pensiun atau kita meninggal pun, suatu ketika pasti akan dilihat oleh kelompok-kelompok yang kerjaannya itu memang, setelah Belanda itu yang paling senang, meneliti mengenai proses kebijakannya. Nah saya ketemu kelompok tadi ya, dan dia menyatakan dan saya juga ditanya, sejujurnya nggak Pak Lasono ya, saya bilang, dia mengatakan bahwa proses kebijakan publik mengenai BPJS dan SDSM ini, ini lebih banyak dipengaruhi oleh aspek politik. Ini yang perlu kita lihat ya dalam analisis dia ya. Jadi politikusnya itu gegap lempita, tapi orang-orang teknisnya itu nggak banyak. Dan itu terwujud dalam undang-undang yang tipis, yang tadi banyak nanti diatur kembali dengan PP segini atau perpres gitu ya. Jadi undang-undang kita itu cuma 100 halaman paling, 150 lah. Di Amerika itu Obamacare itu hampir 1000 halaman, 990 berapa halaman ya. Bisa dipahami Pak nih. Jadi inilah membawa kita pada satu situasi di mana tadi kelihatan sekali dari segi harmonisasi jadi reaktif dan juga banyak blank spot. Oleh karena itu saya benar-benar betul dari akademisi untuk grup ini dan saya dengan tadi Pak Afri mengatakan bahwa ini akan dibawa ke Kemenkes. Ya, mari kita semua serius betul nih Pak. Kita tadi juga bilang kepada Pak Donat Pak. Pak Donat sebagai staff alih Pak. Pak ini kita jangan sampai dianggap bodoh betul atau dianggap jelek betul sama orang luar Pak. Kok sampai terjadi apa, semacam hal-hal yang setelahnya kita itu bisa mengidentifikasi, bisa mencari solusi Pak. Jadi kita itu dalam spotlight betul Pak. Bulan depan itu ada pertemuan di Kuala Lumpur Pak mengenai UHC. Ya, saya diundang sana tapi saya itu juga agak ragu-ragu mau datang apa enggak, karena kalau datang nanti ngomongnya gimana. Saya juga bingung ngomong apa, apakah wrong or right is my country atau bagaimana Pak ini. Karena betul-betul kita itu dalam spotlight Pak nih. Kita ada suatu, tadi Pak yang mengatakan bahwa, oh Pak Bayu ya, Pak kita mau 250 juta ya orang ya, 1 Januari 2019. Dengan situasi sekarang ini apa bisa, dan walaupun bisa apakah adil tadi Pak, yang apakah mungkin di perbatasan tim molestia itu sudah lengkap Pak, nama itu 3 tahun itu Pak, SDM-nya. Ini hal-hal yang kita bisa prediksi saat sekarang itu kalau saya pribadi saya katakan tidak bisa Pak. Karena jumlah kita itu kurang sekali, untuk dokter dan presiden kita itu kurang sekali. Jadi kita mungkin kalau perlu mari kita review lagi roadmap tadi. Sekali lagi Pak, ini saya cuma sampai di sini, pembahasan saya bahwa jangan-jangan kita, kalau enggak hati-hati ya, kita melupakan hal-hal yang basic dalam harmonisasi ini atau mengisi blank spot-blank spot tadi. Nah untuk itu mari kita kembali ke dasar, mari kita tolok ukurkan ke tempat asalnya, apa-apa yang kurang itu segera kita atasi. Dan kalau perlu roadmap yang memang tidak bisa jalan itu kita revisi. Ini usulan saya, Pak. Oke, saya akan demikian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan terima kasih Pak Laksono. Bapak-Ibu sekalian kita sudah mendengarkan empat pembahas utama, ini sebetulnya semua pembahas utama memang enggak ada pembicara Pak, jadi dilarang sama Pak Pri. Pembicara itu enggak enok di sini, karena semua orang pembicara. Nah hari ini kita ingin semua juga menjadi pembahas. Makanya sebagian empat orang menjadi pembahas utama, tapi yang lain tetap pembahas juga Pak. Jadi asiklah pokoknya ya. Bapak-Ibu sekalian, tadi Pak Sundoyo memulainya dengan menguraikan tentang yang dimaksud dengan disharmoni peraturan dan kemungkinannya seperti apa yang ada di dalam lapangan. Kemudian dilahirkan Pak Pri, saya kira juga sudah menjelaskan beberapa hal, khususnya menjelaskan tentang apa yang sudah dilakukan oleh BPJS dan saya kira kita menjelaskan bahwa Pak Joko sudah menimpulkan ada beberapa disharmoni meskipun tidak seluruhnya berkaitan erat dengan JKN, tapi kita melihat ada beberapa hal yang perlu kita bahas dan Pak Laksono tadi lebih menyoroti bahwa ada selain disharmoni, ada blank spot regulasi. Jadi saya kira ini mohon kita simak bersama-sama dan saya kira kita persilahkan kepada Bapak-Ibu sekalian untuk mulai menjadi pembahas berikutnya dalam rangka untuk memperoleh apa yang kita maksud dengan disharmoni itu. Kemudian nanti dari disharmoni itu kita bisa merumuskan kira-kira prioritasnya mana yang akan kita selesaikan lebih dahulu dan kita coba lihat peluang-peluangnya. Langsung saja saya berikan kesempatan di depan saya sudah banyak yang sudah siap-siap untuk bicara. Ini juga sama kalau pembahas utama tadi meskipun disebutnya 10 menit tapi jadinya 15 menit, maka kalau pembahas tidak boleh lebih dari 10 menit. Kalau lebih langsung dipotong. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin agak usil Prof. Karena saya mencari kata disharmonisasi pada kamus besar Bahasa Indonesia tidak ketemu. Yang ketemu adalah disharmoni. Artinya ketidakselarasan. Jadi kalau disharmonisasi kelihatannya kok disengaja memang dibuat tidak harmonis. Ya ini usil, usil saja. Kemudian saya sepakat dengan Prof. Laksono tadi bahwa disharmoni ada dua. Yang pertama antar regulasi yang sudah ada. Yang kedua kalau Prof. Laksono mengatakan blank spot, saya lebih menitikberatkan kepada regulasi yang ada tetapi perlu tindak lanjut. Banyak sekali regulasi-regulasi yang memerlukan turunan regulasi yang sampai sekarang Alhamdulillah belum terbit. Contohnya sistem rujukan. Yang pengecualian itu ketika kita bicara dengan teman-teman dinas kesehatan yang dimaksud rujukan berjenjang termasuk pengecualiannya yang mana itu juga belum jelas betul. Kemudian klaim bermasalah, batas waktunya, bagaimana pemecahannya. Kemudian kriteria daerah yang perlu mendapat kompensasi ketika kita tanyakan ke dinas kesehatan, dinas kesehatan masih menunggu NSPK dari Kementerian Kesehatan. Daerah yang perlu mendapatkan kompensasi karena belum terjangkau fasilitas kesehatan. Kemudian satu lagi mungkin yang perlu saya usulkan pada Pak Sundoyo, tadi pada regulasi yang belum disebut adalah Undang-Undang 23 tahun 2014, Pak Sundoyo. Karena di sana kesehatan merupakan pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib dan itu tidak bisa lepas dari konteks pembicaraan kita. Dan di sana juga disebutkan bahwa kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren. Dan ini Alhamdulillah juga urusan konkuren dari dulu ya, konkuren terus. Jadi belum jelas bagaimana bentuknya konkuren itu. Kemudian di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 telah menyebutkan bagaimana yang disebut pendapatan daerah. Ketika ada juklak pemanfaatan dana kapitasi, pertanyaan pertama adalah siapa yang berhak mengatur uang yang ada di pemerintahan daerah ini? Karena kalau itu merupakan pendapatan daerah, ya mestinya sudah masuk di sana. Jadi sudah final. Pengaturannya bagaimana itu ya terserah daerah. Barangkali kalau ingin mengatur lebih detil, barangkali munculnya nanti di Permendagri, karena penyusunan APBD perdomennya pada Permendagri, yang mengatur tentang pemanfaatan anggaran-anggaran yang ada di daerah. Saya kira itu Prof. Terima kasih. Ya, saya kira menarik ini ada beberapa. Nanti monggo dibahas juga tadi suara dari. Bapak-Ibu sekalian, langsung saja siapa lagi? Pak Udang terus Pak Donald. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan tiga hal. Yang pertama, saya merinding waktu mendengar setiap, kalau kita diskusi gini, yang muncul universal coverage tahun 2019. Padahal Bapak Direktur BPJS menyebutkan, waktunya tinggal 30 hari. Buka. Ah, Alhamdulillah, 30 bulan. Apa tuh, mon? Mohon kita renungkan betul ini, karena bagi rumah sakit menurut saya penting, kalau seluruh penduduk 256 juta menjadi peserta, tentu peta rumah sakit kita jadi berubah, kan begitu kira-kira. 44 juta PBPU belum daftar. Dan itu, kelakuannya macam-macam. Yang sudah pasti, sakit dulu baru daftar. Nah, itu bagaimana kita membantu BPJS tercinta kita ini, bisa mendaftar 40 juta dengan karakter itu tadi. Padahal, padahal, mereka ini sangat dibutuhkan, karena muda-muda dan seger. Jadi kalau kita beli sapi itu mungkin untuk nanti potong itu, ya pokoknya sapinya muda-muda lah, sehat. Yang kedua, masih ada 25 juta buruh yang setengah mau dan tidak. Nah, ini bagaimana kita membantu BPJS supaya nanti ekonominya sehat, ke rumah sakit jadi itu sehat juga, saya pikir. Kalau semuanya patuh daftar bayar yuran gitu. 30 hari. Yang kedua, saya sengaja melawan arusnya Pak Sundoyo ini. Saya bisik-bisik tadi dengan Pak Sundoyo. Pak, Kementerian Kesehatan kita ini, sikap terhadap urun biaya itu bagaimana sih Pak? Ya mungkin saya, karena saya di luar garis, ngomongnya ya jadi mungkin jangan dianggap persi ini Pak. Nanti Pak Guncoro, urun biaya kita ini maunya kemana sih akhirnya? Walaupun tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Ketua Arsada. Yang ketiga, saya menyinggung yang terakhir ini Pak, ini selalu perhatian dari Pak Prof. Laksono. Daerah NTT dan lain sebagainya itu. Apakah kita akan biarkan terus daerah-daerah yang kayak begitu dengan model yang sudah kita atur sekarang? Padahal menurut pasal 39, BPJS bisa memperlakukan perlakuan tersendiri terhadap daerah-daerah yang spesifik, itu penafsiran saya. Nah, supaya penafsirannya benar pasal 39 ini mengatasi problemnya Prof. Laksono yang selalu, kan anak emas kita kan NTT yang tertinggal, duitnya disedot sama orang Jogja, padahal Prof. Laksono juga orang Jogja. Ya, berarti yang nyedot kan gitu kan. Nah, maksudnya yuran PBI-nya itu turah-turah, fasilitasnya enggak ada kan begitu Prof. ya. Nah, coba kita lihat pasal 39 undang-undang SJSN. Kita pelajari, mungkin enggak memberikan solusi terhadap ketimpangan ini. Jadi tiga hal itu, Bapak moderator, Alhamdulillah saya bukan membicaranya yang kesekian, kan enggak pakai 15 menit. Tapi 7 menit saya sudah berhenti, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Terima kasih, Prof. Ya, yang pertama, kalau dipakai keyword-nya, tentu hari ini adalah disharmonisasi atau disharmoni regulasi. Jadi kalau kita maknai, merujuk pada definisi disharmoni regulasi, tentu maknanya adalah satu pertentangan antara satu norma hukum, pengaturan dengan norma hukum yang lain, yang mengatur hal yang sama. Kalau konteksnya ini, saya kira tentu karena proses regulasi itu sudah melalui satu harmonisasi, pembulatan, pemantapan, esensi norma, barangkali tidak. Tapi barangkali maknanya adalah seperti yang tadi, adanya pertama interpretasi dari regulasi yang berbeda atau adanya gap antara regulasi yang dilakukan, yang diatur dengan implementasinya. Begitu ya, jadi barangkali hal ini. Nah, ada beberapa hal barangkali kalau kita lihat bahwa kalau ada diskusi misalnya tadi mengenai regulator, operator, apakah memang bisa secara signifikan dipisah seperti itu ketika menyangkut pengaturan-pengaturan. Kita tahu bahwa pengaturan itu sebetulnya konteks regulasi itu ada tiga tingkatan yang sangat strategik, itu diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya, baru yang sifatnya guidelines, diatur peraturan menteri dan sebagainya, baru kemudian pengaturan yang sifatnya teknis operasional. Ketika BPJS membuat pengaturan teknis operasional, ya, dia juga quote-unquote berlaku sebagai regulator dalam konteks teknis. Jadi saya kira tergantung pada tingkatan mana kesesuaian pengaturan itu dilakukan. Ada banyak diskusi misalnya yang men-challenge tentang kesesuaian regulasi itu ketika barangkali misalnya kita berdiskusi tentang masa aktifasi, masa aktifasi BPJS tentu akan melihat atau menyoroti dari sisi pengaturan prosedur peserta, gitu. Tetapi pada sisi lain banyak yang mengatakan ini tidak pengaturan prosedur peserta, tetapi pengaturan manfaat. Sehingga harus diatur oleh regulasi yang lebih tinggi, gitu. Sehingga dalam konteks ini barangkali ada gap implementasi regulasi, dan ini barangkali salah satu konteks yang kita bisa diskusikan mengenai disharmoni tadi. Jadi bagaimana membuat satu regulasi yang tepat pada tingkatannya barangkali ini akan menghindarkan dari regulasi. Kemudian yang berikutnya tentu disharmonisasi atau disharmoni yang terjadi sekarang ini harus terlalu dikoreksi. Koreksi itu bisa beberapa hal. Pertama norma-norma yang belum sesuai dikoreksi. Yang kedua norma-norma yang perlu atau belum diimplementasikan, Prof. Laksona tadi juga menyampaikan mengenai kompensasi itu perlu diatur atau juga barangkali hal-hal yang memang belum ada. Belum ada yang harus dibuat normanya atau regulasinya. Salah satunya yang kemarin belum ada kemudian dibuat adalah mengenai komite pertimbangan klinis dan lain-lain. Jadi ini adalah satu proses yang dinamis saya kira ke depan yang memang harus selalu dilakukan agar supaya memang perjalanan ini semakin hari semakin. Kata kuncinya menurut saya adalah keterlibatan dari stakeholders kunci. Jadi ini yang harus bersama-sama dan kalau kita lihat beberapa perkembangan pembuatan regulasi yang ada sekarang seperti misalnya pembuatan regulasi atau pengaturan atau petunjuk teknis misalnya yang terkait dengan kapitasi berbasis komitmen pelayanan. Hal-hal ini dilakukan ke depan dengan cara bersama-sama sinergisme kemudian keterlibatan stakeholders kunci saya kira tentu akan terjadi minimalisasi disharmoni pada waktu yang datang. Terima kasih. Baik, ini memang kelihatannya masalah amal ibadah berdengung atau tidaknya ternyata bergantung pada amal ibadah jadi kalau yang kurang-kurang berasa berdengung baik, kita bercanda tadi Bapak Ibu sekalian tadi beberapa hal saya kira sudah dikembangkan oleh Pak Heru tadi contoh-contoh disharmoni yang terlihat yang sudah terlihat terabah itu Pak Odang juga sudah memperlihatkan ini dan kemudian saya tidak akan memberikan kesempatan pada pembahas pertama untuk menjawab tetapi saya tetap mengajak pada yang lain mari saling membahas jadi apapun yang Anda dengar itu berhak Anda bahas kapan saja monggo silahkan kecuali kagak ada yang berani di ujung sana saya tidak kelihatan Bu Fatima ya Halo Halo ini sesuai dengan amal ibadahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengikuti apa acara yang dibuat oleh yang dijagas oleh Prof. Laktono mengenai membedah disharmonisasi regulasi dalam program JKN jangan-jangan kita perlu melihat kembali tujuan ketika kita bikin JKN ini tujuannya adalah kita memberikan satu layanan kesehatan yang berkualitas dengan mendepankan pemerataan dan keadilan tapi di jalan kita tidak memetakkan apa yang disebut dengan pemerataan dan keadilan dalam kebijakan-kebijakan yang selanjutnya lalu di lapangan sebenarnya banyak sekali terjadi masalah salah satu contoh saja yaitu kalau kita mendiagnosis gagal ginjal kalau dulu cukup dengan urium kreatinin tapi sekarang tidak boleh lagi harus dengan adanya berapa jumlah fungsi urin nanti ada lagi regulasi keluar harus adanya mungkin CCT malah dan sebagainya jadi ada banyak sekali perubahan-perubahan di lapangan yang begitu cepat tapi kita tidak mengambil ini sebagai sebuah manfaat yang bisa kita perbaiki buat regulasi kita harapan saya seharusnya disharmony ini bisa dihilangkan dengan adanya inline antara regulator yang membuat regulasi kemudian operator berfungsi sebagai operator tapi tidak berfungsi sebagai regulasi lalu kemudian regulator tidak berfungsi sebagai regulator kemudian provider akhirnya berhadapan dengan permasalahan di lapangan yang akhirnya punya dampak terhadap terhadap pasien lalu pasien sendiri punya masalah sendiri yang tadi disampaikan oleh Pak Odang jadi ternyata teman-teman sejawat para profesor dan senior saya kita punya kekayaan yang luar biasa yaitu adalah masalah kalau menurut saya kalau kita memandang bahwa dua tahun ini adalah suatu hal yang mempunyai nilai value yang tinggi mengapa kita tidak mengolah data kita yang ada kita melihat yang disebut dengan disharmoninya di sebelah mana gapnya itu di sebelah mana sehingga mulailah kita nanti kalau boleh saya usul dengan proflak kita tidak lagi membedah disharmoni tapi kita sudah harus mulai melakukan mencari solusi dari disharmoni tersebut sehingga kita akan maju ke depan karena kalau tahun depan kita masuk tiga tahun kita masuk ke dalam sudah terjadi yang ditakutkan oleh proflaksono adalah fraud jadi ini kalau tidak diselesaikan permasalahan ini regulasi pertemuan antara regulator dan seluruhnya tadi stakeholder tidak diselesaikan baik dari di wilayah Jawa dan Bali ataupun seluruh Indonesia tidak diselesaikan saya mengkhawatirkan kita akan jatuh ke dalam sebuah bukan proses layanan yang baik bukan sebuah perubahan mental tidak melakukan change management dengan baik maka kita tidak akan mencapai tujuan jadi saya usul mungkin di dalam pertemuan lain selain membedah disharmonisasi mungkin harusnya kita melakukan bagaimana cara kita melakukan solusi masalah-masalah yang kita temukan di 3 tahun based on data terima kasih terima kasih selamat saya dari Budiasir jawang jakarta timur jadi kalau saya melihat dari judul disharmoni memang memang disharmoni karena masyamnya begini BPJS mempunyai masyam dia akan membayar ini saya dari pembiayaan membayar rumah sakit berdasarkan aturan-aturan yang ada sedangkan rumah sakit ada masyamnya harus melayani masyarakat tanpa memandang status ini sudah terjadi disharmoni ketika terjadi layanan ini pasti akan disharmoni saya mengidentifikasi begini Pak mengidentifikasi situasi masyarakat ada masyarakat dengan peserta aktif BPJS itu tidak ada masalah Pak pasti akan dilayani dengan baik oleh kita karena kita akan lancar klaimnya ke BPJS kita ajukan klaim tidak ada masalah karena sudah peserta aktif yang kedua ada peserta BPJS tetapi tidak aktif seperti perpres yang baru ini kan tanggal 1 Juli jadi Agustus akan dilock ini sudah masalah ini sudah akan jadi masalah terjadilah disharmoni ini sudah disharmoni kita ngeklaim tidak diakui oleh BPJS karena tidak berlaku karena sudah dilock ini itu yang kedua yang ketiga ada peserta yang sama sekali tidak punya kartu tetapi punya ekspektasi ingin dilayani gratis kan banyak masyarakat itu tidak mau ngurus tapi ekspektasinya masyarakat karena Pak Presiden dan kebijakan ingin saya dapat pelayanan gratis juga seperti yang tapi tidak mau ngurus setelah sakit baru perlu ini ini sudah disharmoni lagi dengan BPJS tidak bakalan dibayar mau mau gimana pun alasannya BPJS tidak bakalan bayar karena aturannya begitu tidak teraktif yang berikutnya adalah orang terlantar Pak orang terlantar dulu ada kebijakan 3x24 jam harus ke dinas sosial dulu kalau dinas sosialnya lelet sehingga lewat 3x24 jam sudah disarmoni lagi tidak akan nyambung dengan BPJS mau gimana pun alasannya tidak bakalan masuk jadi menjadi bagian beban rumah sakit kemudian yang lucu ya di Jakarta orang kaya sadikin Pak sakit menjadi miskin ini contoh sering kadang di grup kami di WA dengan Bapak terus jadi dia punya orang kaya lah mampu orang punya 500 juta masuk ke salah satu rumah sakit swasta di ICU 10 hari uangnya 250 juta sudah habis lalu ke Pak Gubernur Pak uang saya sudah habis sisa berapa juta itu uang sudah habis mohon bantuan kita mau gimana pun menjadi BPJS diklaim ke BPJS tidak bakalan disharmoni lagi tentang biaya kemudian yang lucu janin di dalam kandungan 6 bulan tidak didaftarin begitu lahir tidak disharmoni lagi ini Pak tidak ada ditanggung BPJS kan gitu jadi ini terjadi disharmoni dan ke BPJS apurannya memang begitu disharmoni lagi Pak kemudian kecelakaan tunggal lalu kecelakaan ganda ditanggung oleh apa ini jasara harja kecelakaan tunggal yang punya tidak punya SIM yang tidak punya SIM tidak mau lapor ke polisi surat ketangan polisi tidak ada klaim BPJS tidak bakalan disharmoni lagi Pak kemudian punya BPJS tapi tidak aktif tidak bayar-bayar dan lain sebagainya nah berawal dari sini sudah di awal sekali dasar sekali sudah disharmoni Pak satu sisi kita tidak boleh menelantarkan pasien satu sisi ada lembaga yang harus membayar kita tetapi ada aturan yang dibuat ya tadi berkembang lagi Ibu Pak menyampaikan bahwa kalau gagal ginjal harus begini-begini berkembang terus regulasinya yang apakah itu namanya kendali biaya apa jadi saya ngasih komen kemarin Bapak di Jakarta Timur juga ada pertemuan ya ikutin pegadaian lah menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu tapi ini menyelesaikan masalah di BPJS-nya sendiri hilang masalahnya tapi rumah sakit akan muncul masalah baru lagi nah jadi saya mungkin harapannya dari solusi yang mungkin mungkin percepatan tadi universal coverage ini yang Pak Odang tadi sampaikan memang harus memang karena semua sudah punya jaminan kami rumah sakit sudah ada kepastian mendapatkan pembiayaan dari itu nah baru nanti rentetannya seperti apa tarif dan lain sebagainya itu diatur ya mungkin berkembang orang dasarnya sekali kepesertaan belum semua kita selesai ya sudah terjadi disharmoni di ujung layanan sudah eker-ekeran Pak di IGD tidak punya ekspetasinya sudah galakan pasien kepada kita dan kita harus menerima pasien tersebut itu masalah yang real di lapangan yang kami ada Bapak jadi memang percepatan ke universal coverage mungkin kita harus dorong bersama-sama dan kita akui bahwa JKN ini lah sebuah kebijakan yang luar biasa saya pikir masyarakat sangat masih akan mendukung tentang ini dan harus kita dukung benar-benar dukung bagaimana biar terjadi win-win solution antara BBJS sebagai pengelolaannya dengan kita pelayanan terima kasih Pak baik Bapak Ibu sekalian terima kasih yang terakhir itu tapi saya melihatnya ada beberapa yang saya ingin coba rangkum dulu sebentar nanti-nanti Bapak habis itu ada tiga yang sudah kelihatan menonjol di kita bahas jadi yang masih yang merupakan disharmoni adalah di sistem rujukan tadi sudah beberapa orang sudah menyebut itu masalah klaim saya kira ini juga masih nanti tolong diperlihatkan disharmoni regulasinya di mana mongga dilihat perhatikan kemudian pemanfaatan pendapatan daerah tadi Pak Heru yang ini mudah-mudahan tidak termasuk yang akan kita bahas karena itu tidak mampu kita bahas di sini itu bukan bidang kita kemudian yang belum diatur yang kita bisa lihat ini adalah urun biaya tadi yang masih itu beberapa hal kita ingin sebetulnya itu mau diatur apa enggak sih bahkan ada yang nanya sikap game cash itu gimana sih terus tentang kompensasi tadi beberapa juga sudah membahas tapi saya ingin menambah dulu monggo Pak yang tadi sudah monggo terima kasih Prof namanya saya Alex Babilaya kalau Pak Jokowi itu menghadapi seribu satu masalah kalau BPJS mengatasi menghadapi 10 juta satu masalah dan masalah itu terus-menerus terjadi masalah ada pada level politik tadi ada pada level kebijakan ada pada level antar apa namanya instansi ada pada level pelaksanaan dan pelaksanaan itu adalah di rumah sakit apapun yang terjadi di atas dan barangkali lebih susah kita harus bisa mengatasi masalah di rumah sakit karena itu langsung menghadapi masyarakat kan gitu ya ini boleh-boleh ajalah pada diskusi macam-macam tetapi masalah di rumah sakit harus bisa diatasi apa sih caranya nah saya ingin menyampaikan bahwa dokter Wahyu selistiyadi dari FKM UI itu punya model problem solving punya dan sudah dilaksanakan jadi problem solving disebutnya adalah problem solving for quality hospitals bulan Agustus akan dimulai barangkali harus dirubah problem solving for quality BPS BPJS programs langsung ke rumah sakit modelnya adalah dimana masalah di rumah sakit ditanyakan pada yang punya rumah sakit pelaksanaan apa sih masalah Anda coba Anda mengatasi masalah itu sendiri tetapi dengan bimbingan dia harus membuat suatu plan tiga bulan setelah tiga bulan ditest dan ternyata dari pengalaman yang banyak sekali setelah tiga bulan masalah itu bisa diselesaikan masalah bisa masalah pelayanan bisa masalah dokter bisa masalah macam-macam masalah yang ada di dalam rumah sakit nah saya selama ini ini kan tiga kali ya problem solvingnya tidak kelihatan hanya usulan untuk problem solving saya ingin menyatakan kepada forum ini ada dua yang saya sarankan satu mengundang dokter siapa Wahyu Siti Siti Adi untuk presentasi yang kedua bikin tim dari sini yang khusus membicarakan masalah-masalah yang ada kemudian langsung mengatasi masalah ini kita udah terlalu banyak berbicara lah selama ini ya dan saya kira perlu sudah waktunya sekarang kasih masalah let's solve the problems dan ada satu hal saya kira kata Obama yes we can terima kasih terima kasih Pak Prof. Alex Pak Wilayah Bapak Ibu sekalian nah itu sudah mulut di belakang ada Ibu satu dan kemudian Pak Selamat terima kasih Prof. Budi menambahkan apa yang telah dibahas selama ini problem kita banyak sekali tadi Prof. Alex juga menyampaikan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang berangkali kita bisa ambil solusi yang pertama bahwa kalau kita ingin menjamin seluruh masyarakat providernya kan harus siap dulu tiba-tiba kalau semua 97 juta kata Pak Bayu tadi masuk siap gak kita providernya sudah jelas gak siap dari segi kuantitas aja gak cukup nah yang ada pun gak mudah juga menjadi provider dari JS harus ada credenzialing saya kurang paham credenzialing ini kan kalau kita lihat kamus artinya kan memberi mandat sementara ada akreditasi ini harmonis gak ini sebenarnya dan apakah BPJS yang meng credenzial atau memberi mandat kamu boleh kamu tidak atau KEMCAS kalau dia sudah dapat izin untuk berpraktik di negara ini sebagai rumah sakit apakah BPJS perlu lagi melihat ini cocok gak buat saya kalau semua rakyat Indonesia nanti menjadi peserta kan providernya siapkan dulu nah ini ini kapan Indonesia berapa sih butuhnya rumah sakit berapa kemampuan swasta berapa pemerintah kalau pemerintah gak mampu kenapa gak didorong swastanya beri insentif misalnya itu satu kemudian yang kedua yang saya lihat masalah lapangan juga obat nah obat ini saya gak tahu solusinya akan bagaimana ke depan yang saya agak tanda tanya kalau kita lihat BPJS ini kan embryonya askes dulu askes dulu sudah punya sistem di PHO ada yang bilang sudah baik sudah agak baik atau berapalah baiknya diganti total menjadi sistem yang baru yang tidak lebih baik nah itu apa gak direview apa salahnya kita kembali ke mundur sedikit untuk menjadi lebih baik nah ini saya gak tahu nih bagaimana koordinasi BPJS dengan HEMCAS dalam hal ini saya sangat tergelitik dengan statement Prof. Laksono dan saya sangat setuju bahwa akar masalahnya kita tahu kita import tapi sebagian gak utuh tetapi saya yakin dengan 2 tahun kita berjalan ini kita banyak belajar yang kita bisa sempurnakan peraturan-peraturannya berdasarkan kesalahan-kesalahan kita yang tadi Dr. Fad juga sudah kita review kita buat aturannya tadi juga rumah sakit asih kan sudah menginventarisasi nah ini kalau setiap tahun kita update kita perbaiki saya optimis ini akan menjadi lebih baik mengenai coverage benar kata Bapak tadi rumah sakit asih kalau semua sudah masuk gak masalah cuma bagaimana caranya supaya orang mau masuk dengan senang hati bukan karena diinjek atau dipaksa karena Rai Indonesia ini punya hak untuk 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 melakukan keinginannya gitu ya dia wajib masuk tetapi dia berhak juga dong untuk dapat layanan yang baik kalau layanannya masih sekarang apakah bangsa ini rela memasah rakyatnya masuk bayar tapi nanti layanannya gak dapat ini bangsa yang baik atau yang yang kayak apa jadi ada solusi sebenarnya untuk mereka-mereka yang mampu biarkanlah dia masuk tetapi dengan ada ada bridging gitu ya saya mau yang begini boleh kalau kamu nambah setian nah itu kelihatannya gak jalan-jalan konsep itu saya juga agak agak tanda tanya yang menurut saya implementable tapi kok sampai sekarang gak jalan orang punya duit lebih kalau ini harganya 50 saya mau beli yang harga satu saya punya duit boleh dong mestinya jadi barangkali itu tim ini kalau kita bisa memformuliskan itu saya optimis Pak akan bisa memberikan manfaat kepada kita terima kasih baik terima kasih Pak Selamat Monggo sebelum Pak Selamat bicara saya mengingatkan kawan-kawan kita yang di yang mengikut serta dalam webinar agar bersiap-siap memberikan usulan atau masukan juga sesudah Pak Selamat dan kemudian Ibu ada satu satu lagi Monggo Pak Selamat terima kasih Uri moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pelaksanaan JKN dengan BPJS sebagai operator dan Kementerian Kesehatan sebagai regulator itu sudah dapat dipastikan akan banyak masalah satu heal yang mustahal ketika tidak jadi masalah karena apa satu pada waktu persiapannya itu betul-betul kita kejahat sayang membuat suatu peraturan perundangan mulai dari undang-undang PP Permen yang betul-betul rasanya belum begitu mateng tapi harus satu yang dilakukan tadi yang saya menyatakan yang kedua infrastruktur yang kita siapkan kita istilah Jawa itu dikebiah huya kita hanya menghitung kita punya sekian ribu posas mas kita punya sekian ribu rumah saya kelas B kelas C kelas B kelas A tapi masing-masing standarnya berbeda-beda ketika sistem rujukan dilakukan hanya di atas kertas pasti banyak masalah itu barangkali yang kelas C di timur sana itu spesialisnya tidak ada itu bagaimana mau merujuk dan kalau dilaksanakan dokter umum pasti BPSS tidak mau bayar mau dikirim kemana ini barangkali hal-hal di lapangan karena situasi lapangannya tidak sesuai dengan yang seharusnya tadi jadi kita tidak 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 total yang kedua antara supply and demand itu tidak ketemu kecepatan demand didorong begitu besar mulai presiden menteri sampai bupati untuk kampanye ayolah berobat ketika punya kartu gratis tapi supply-nya paskesnya tidak disiapkan seiring dengan kecepatan demandnya pasti banyak masalah ini barangkali yang yang berikutnya otonomi daerah sekuat apapun menteri kesehatan ketika bupati wali kotanya yang dilaksanakan itu juga tidak bisa jalan karena pusat sepas milik mereka rumah sakit daerah juga milik mereka ini hal-hal yang barangkali yang perlu diperhatikan yang berikutnya Pak Bayu mohon maaf nih istilahnya itu atikarp bondocupet maunya itu total coverage tapi duitnya enggak punya tapi pemerintah masyarakat yang punya mau bayar sedikit enggak boleh karena secara politis kurang bagus karena berarti masih ada out of pocket kalau ini tidak sehati pasti akan masalah ini di barangkali hal yang berikutnya menurut saya ini Pak beri usul aja jadi forum ini kalau tidak hati-hati hanya istilah di GTV Jawa Tegur itu ajang wadul hanya untuk menyampaikan undang-undang tapi wall up-nya mungkin tidak ada sehingga menurut saya setelah ini harus ada yang lebih konkret apa yang menjadi dispute topiknya apa tadi dan diselesaikan seperti apa tapi kuncinya ada di Pak Donald sama Pak Bayu apapun kita bicara ngalur gitu-litu eskutornya itu ada di beliau itu kalau beliau tidak melaksanakan nonsense karena kita hanya memberikan masukan-masukan pada pengambil keputusan yaitu Kementerian Kesehatan dan BPJS yang berikutnya mohon Pak Bayu sekali lagi BPJS itu harus bisa hijrah hijrah dari PT ASKES dulu menjadi BPJS yang merupakan sistem dari JKN ini di barangkali yang kalau belum pasti akan jadi masalah yang luar biasa karena pendekatannya menggunakan insurance tapi prakteknya jaminan sosial tidak pernah akan ketemu ini di barangkali yang yang terakhir saya kebetulan ditugas sebagai BPRS tugasnya ada tiga hal satu memastikan bahwa hak kewajiban pasien di rumah sakit dijalankan yang kedua hak dan kewajiban rumah sakit dipenuhi ketika yang ketiga etika rumah sakit sebetulnya BPRS harus turun tangan juga ketika ada masalah hak kewajiban pasien tidak dipenuhi hak kewajiban rumah sakit tidak dipenuhi di barangkali yang tiga berikutnya kami juga akan ketemu dengan Pak BPJS bagaimana teknik untuk bentuk investigasi dan sebagainya di barangkali yang mumpung ketemu untuk ke depan akan dilakukan baik akhirnya itu mungkin Pak moderator terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak selamat terima kasih Pak selasih itu menyegarkan kita mudah-mudahan dia beneran mengerjakan itu beneran ibu mongga sesudah ini kita akan mendengar dari kawan-kawan dari webinar terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mungkin mewakili Arsada Jawa Barat juga Pak dan saya dari Suka Bumi yang akan saya kemukakan mungkin tadi Bapak sudah mengumpulkan masalah-masalah saya juga menyambung tadi dari beberapa pembicara mengenai fasilitas baru kami di rumah sakit rumah sakit sudah ada fasilitas atau pelayanan baru tapi ternyata ternyata tidak bisa langsung running karena dia harus ada tadi yang seperti ada Permen K99 tahun 2015 itu bahwa harus ada verifikasi verifikasi fasilitas verifikasi SDM nya kemudian harus ada apa itu credentialing nah ini yang menjadi apa namanya itu apa namanya ya menjadi ini dari teman-teman si jawat di rumah sakit kok saya harus di credentialing sama BPJS katanya gitu itu kemudian sudah selesai credentialing dan sebagainya sudah selesai ternyata harus ada PKS jadi ini kita punya punya alat baru kami di sana ada alat SWL ada alat apa cat lab itu tidak bisa dipakai untuk peserta BPJS karena belum persyaratan belum selesai ini kan kasihan masyarakatnya kita sudah mau melayani sudah mau ini tapi tidak bisa PKS nya belum selesai saya juga mohon dari BPJS kalau untuk PKS ini kok berlarut-larut ya kita untuk PKS yang tahun 2016 aja ini baru selesai bulan Juni padahal kita sudah melakukan pelayanan dari Januari kalau ada apa-apa tidak dibayar klasik itu BPJS kita sudah pernah ini ada apa kemoterapi ternyata kita belum belum ada PKS itu tidak dibayar sampai setahun jadi ini mungkin teman-teman di daerah juga begitu jadi mohon apa namanya itu ada ada kebijakan ada apa dari ini dari BPJS pusat kemudian mengenai apa namanya pelayanan ini ini kan sudah artinya kalau ini yang mengenai contohnya cat lab itu itu kalau pasien yang dari daerah Sukabumi Bogor kalau mau melakukan pelayanan gantung intervensi kalau ke apa harapan ke rumah sakit apa namanya harapan kita itu dia harus nunggu pak bisa antara 3 bulan sampai 6 bulan baru dilayani sedangkan di kita kan sebulan juga dia sudah dilayani tapi sampai sekarang tidak bisa jadi itu mungkin ini ini baru baru ini karena ini apa namanya permanent case yang baru baru diterapkan atau mungkin memang ini jadi kelihatannya ke depannya rumah sakit yang mempunyai fasilitas-fasilitas yang baru akan dilakukan seperti itu di verifikasi SDM nya di verifikasi sarana nya di verifikasi dilakukan kredensial kemudian lagi di PKS nya juga berlainan dengan PKS yang sama-sama itu dia baru juga lagi itu mungkin kesulitan-kesulitan kami di daerah terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu terima kasih juga dan saya kira kita wajib untuk mendengar kawan-kawan dari Jogja ya pak ya dari Monggo dari Jogja dipersilahkan untuk memulai adakah yang mau mengajukan pendapat atau kalau tidak salah sudah ada yang membuat pertanyaan di sana Monggo di kiri sudah ada pertanyaan bahwa Ibu sekalian boleh membaca sampai itu tapi kita dengarkan kawan yang akan bicara Monggo pak ya terima kasih kurang lebih tadi pertanyaan-pertanyaan itu merupakan reka pertanyaan yang ada di Jogja sama pesawat webinar atau mungkin saya boleh mengulang kembali begitu pak ya Monggo silahkan pak ya ini pertanyaan dari pak Hanefi menyampaikan bahwa siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana caranya memastikan harmonisasi regulasi yang akan disuarkan oleh berbagai regulator diharapkan agar ada prosedur baku untuk menyusun berbagai regulasi termasuk prosedur penyimpanan hasil kajian akademik yang menjadi dasar penyusunan regulasi terus ada beberapa pertanyaan spesifik untuk penyaji pertama yaitu tentang pendaftaran keanggotaan dan rujukan yang sedikit menyulitkan terkadang itu ada mahasiswa yang jauh dari kota asal KTP terkadang BPJS tidak dapat digunakan apakah tidak ada perubahan tentang proses itu seandainya BPJS bisa dipakai dimana saja tentu lebih menjamin pemerataan penggunaan itu untuk pertanyaan bagi penyaji pertama terus bagi penyaji kedua ini menanyakan terkait dengan harmonisasi regulasi apakah peraturan bersama itu menjadi satu-satunya solusi untuk mencapai harmonisasi regulasi tersebut Pak seperti itu terus pertanyaan yang terakhir untuk Prof. Laksono sejauh mana aktor dari berbagai pihak dapat terlibat dalam penyusunan regulasi JKN jika ini menjadi penting apa yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak tersebut untuk sama-sama memiliki power sehingga dapat terlibat dalam penyusunan regulasi dan mengisi blank spot yang Prof. Laksono sampaikan tadi ya demikian Pak terima kasih ada yang lain satu lagi barangkali ada yang sudah oh tadi darutannya hilang lagi oke baik kalau tidak ada kita lanjut pada kita sambil jalan lagi Bapak-Ibu sekalian saya mengingatkan bahwa kita itu punya batas waktu kan waktunya karena nanti ada puasa eh ada puasa ada buka puasa berarti ada waktu yang tersisa cukup banyak masih juga masih banyak tetapi yang saya ingatkan adalah kita membahas mencari betul-betul tadi yang disharmoni peraturan perundang-undangannya regulasi tadi ada beberapa yang sudah diusulkan dan itu belum pernah kita bahas ulang ini belum ada yang mengutak-utik lagi misalnya tadi saya sebutkan sistem rujukan masalah klaim pendapatan daerah ini tadi maksudnya kita hilangkan kemudian urun biaya kemudian kompensasi di paskes silakan bapak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya memandangnya bahwa di era JKN ini bukan hanya disharmoni terhadap peraturannya tetapi diantara kita juga banyak yang disharmoni artinya apa yang saya sampaikan demikian kalau ada sebuah perbedaan-perbedaan kita bukan berusaha untuk mencari jalan keluar untuk kita bisa menyelesaikan masalah demi orang yang kita layani tetapi malah kita sering membuat suatu barier diantara kita sendiri bahwa ini adalah kewenangan saya dan itu bukan kewenangan kamu dan ini harus saya yang membuat nah ini yang tentunya akan menjadi suatu pangkal bahwa kita tidak akan pernah menyelesaikan disharmoni sebagai satu contoh misalnya tentang kepesertaan kepesertaan itu tanggung jawabnya adalah di BPJS teman-teman saya di puskesmas selalu mengeluh bahwa kenapa jadi kita yang harus menyelesaikan masalah kepesertaan pendaftaran dan sebagainya padahal itu kan harusnya tanggung jawab BPJS saya katakan kepada teman-teman oke itu memang betul tetapi BPJS kita tahu dia tidak mempunyai anggota yang sedikit banyaknya untuk membuat pendaftaran itu menjadi mudah kemudian saya tanya berikutnya kalau sampai pendaftaran itu tidak menjadi mudah kemudian kepesertaan itu menjadi sulit yang menjadi masalah akhirnya pada siapa akhirnya pada kita juga kepada peserta juga nah kalau hal ini bisa diatasi dengan baik contoh sekarang kami di DKI terus terang begitu bayi lahir yang PBI kita bisa kasih langsung kartu BPJS saat itu juga dia aktif penyelesaian-penyelesaian yang seperti ini harusnya yang ada di pemikiran kita-kita ini bahwa bagaimana sih cara menghadapi JKN ke depan karena JKN tidak mungkin berubah apa mungkin JKN akan dirubah lagi nah kalau tidak mungkin dirubah mari kita menulisakan desarmoni itu dengan baik-baik banyak hal-hal yang bisa kita perbaiki dan saya sudah mencoba untuk memperbaiki hal-hal yang sebacam itu di DKI terus terang untuk rujukan kami mempunyai yang namanya sonasi sonasi kita atur menggunakan SPRO sistem sistem rujukan pelayanan online jadi dengan hal-hal yang semacam ini semua masalah itu bisa diselesaikan dan sekarang pun kalau saya melihat dari sejak kami di DKI sudah masuk tahun ke 3 dan mau masuk tahun ke 4 saya senang artinya perbaikan itu nampak sekali dari awal sampai sekarang bagaimana masyarakat itu dilayani bagaimana masyarakat itu berterima kasih kepada kita terhadap itu bahwasannya di sana sini masih ada kekurangan-kekurangan itu sudah pasti tapi kalau dilihat berapa persen sih yang mereka merasa kecewa terhadap itu dan kita bisa selesaikan masalah-masalah tersebut saya saya sedang melihat besok Pak Gubernur Pak Ahok akan datang ke BBJS pusat kita besok akan menyelesaikan beberapa hal untuk kita selesaikan langsung dengan pimpinan BBJS harapan saya besok akan terjadi beberapa hal yang sudah kita rancang untuk kita perbaiki ke depannya jadi inilah hal-hal yang harusnya kita sama-sama di sini sadar untuk kita memperbaiki ke depan itu bukan untuk berbenturan satu dengan yang lainnya mungkin dari saya itu Prabu Budi keimbangan terima kasih Pak Kus saya kira kita setuju sekali dengan itu dari awal kita sudah ingin mengatakan bahwa tujuan utama kita adalah mencari ketidakharmonisan dan kemudian kita mencari solusinya dan ini saya kira saya yakin akan diperkuat oleh Pak Pri monggo Pak Pri terima kasih Pak Budi memang betul bahwa kalau kita bicara masalah tidak habis-habis sebetulnya forum yang membahas regulasi secara umum ini sudah sudah kita lakukan pada waktu diskusi panel ini kedua kedua dan memang masalah banyak sehingga pelan-pelan kita mengerucut tetapi karena tadi sudah sedemikian banyak masalah dan kemudian Prof Budi juga sudah menyampaikan mungkin ada tiga masalah utama umpung kita masih punya waktu satu jam jangan sampai sampai buka puasa pun kita masih penuh dengan masalah tadi betul yang disampaikan Pak Kusmedi memang harus satu-satu kita selesaikan jadi usul saya Prof Budi kalau boleh dipilih yang pertama satu masalah dulu sampai tuntas sampai kepada solusi punggung ada Pak Donal di sini Pak Donal memang saya pernah sampaikan ke Pak Untung mohon ada PIC dari Kemenkes sehingga hasil-hasil diskusi kita rekomendasi kita tidak hilang begitu saja berlalu tetapi menjadi bahan kajian baik dari BPJS maupun Kemenkes justru sebagai regulator untuk ditindak lanjuti jadi saran saya diantara yang tiga masalah tadi kalau boleh dalam satu jam terakhir itu saja dulu bukan berarti masalah lain tidak penting masalah lain tetap kita catat nanti akan kita bahas dalam agenda-agenda berikutnya terima kasih Pak Budi Bapak Ibu sekalian mari kita bergerak ke depan kita sudah diingatkan lagi oleh Pak Kus dan Pak Pri kita konsentrasi lagi pada pokok-pokok masalah yang tadi yang pertama kita kemukakan ada dua sebetulnya yang kita bisa pilih sekarang ini karena itu yang akibat disharmoni yang pertama adalah sistem merujukan tapi tadi Pak Kus sudah menjelaskan bahwa DKI sudah melakukan sesuatu memperbaiki sistem merujukan nanti kita dengar saja dari beliau yang kedua adalah kita tentang sistem klaim verifikasi klaim yang ini saya kira Pak Bayu sudah hilang tapi ada yang lain baik itu yang saya kira kita akan bahas lebih dahulu mana yang kita akan dudukan saya kira salah satu saja kita berdubkan yang ada dua yang pertama adalah sekali lagi sistem merujukan yang nanti kita perbaiki dan yang kedua adalah tapi saya kira yang paling penting ini yang biasanya buat provider ini yang paling penting adalah itu yaitu tentang verifikasi atau sistem klaim ya tentang pembahasan klaim dari ya iur biaya kalau kita sempat kita bahas itu tapi iur biaya itu sebetulnya belum ada aturan masalahnya itu jadi belum bisa baik Bapak Ibu sekalian monggo sekarang siapa yang ingin mengusulkan verifikasi klaim ini tadi monggo Pak kalau bisa tidak hanya verifikasi kita itu masih ada satu kata investigasi yang belum ada jadi ini masih blank spot jadi verifikasi itu saya diskusi dengan teman-teman saya kaget juga mereka anggap verifikasi itu final sudah selesai menurut saya belum jadi verifikasi itu masih mungkin di investigasi karena verifikasi itu intinya lebih supaya cash flow rumah sakit tidak tergangguan karena ada 14 dari yang harus dibayar oleh BDS nah dimana-mana di dunia itu kalau misalnya sudah dibayar tetap ada lagi semacam investigasi untuk melihat apa yang akan terjadi apa yang sudah terjadi apakah itu termasuk fraud atau tidak nah ini jangan sampai ini yang skenario yang kita khawatirkan kalau ada anggota reskrim yang terdekutip dia pinter dan punya inisiatif dia belajar ke FBI untuk investigasi seperti ini pulang ke sini dia bikin gerakan untuk investigasi itu akan banyak kenangkep kemarin yang di utara budur-budur itu kelihatan sekali bahwa teman-teman di Medan itu sebagian sudah ini profesor saya lupa yang mengatakan sudah melakukan fraud dan tidak diapa-apakan juga ini tidak ada semacam perlindaan nah mohon Pak ini supaya kalau bisa regulasinya itu tidak hanya sampai verifikasi tapi sampai ke investigasi pasca verifikasi ini ini mohon supaya di tekanan betul karena kami khawatir ada banyak karena kutip ya korban di kelompok spesialis dan manajer rumah sakit yang tidak paham bahwa verifikasi itu bukan final tapi masih bisa di investigasi lebih lanjut itu usulan Pak Laksono selain verifikasi ada investigasi padahal verifikasi saja kita sudah begini lama ya Pak Udang mau mohon izin Prof menanggapi tapi tanggapan saya justru bertanya apakah yang diusulkan Prof Klux ini tadi telah verifikasi selesai kita ngantongin duit BINASI BGJ sudah dibayar seperti kasus yang sekarang terjadi ucuk-ucuk internal BPJS meriksa BPJS mungkin juga BPKP meriksa BPJS ya pokoknya para pemeriksa lah rutin maupun tidak internal maupun eksternal tahu-tahu kita ditagi harus kembalikan sekian apa itu yang dimaksud Prof artinya saya ingin gambarkan secara internal di BPJS sudah ada internal auditnya BPJS itu meriksa yang dibayar bla 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 nah hasilnya yang kita pernah dengar kemarin kita heboh di crown ucuk-ucuk kita diminta ngembalikan untung saja di stop artinya tidak langsung dipotong kita perlu klanifikasi ini Prof di dalam Permenkes yang yang tentang SWOT pun itu memang mengenai pendegahannya tapi tidak menghilangkan pidananya Pak ya nah jadi pengalaman lagi di Amerika Serikat juga sama Pak tetap dua dunia jalan ada administratif tapi juga ada pidananya dan pengembalian uang itu mengiyah itu itu setiap tahun itu disebutkan menyelamatkan uang berapa miliar dolar itu ada di laporan tahunan Kemenkes dan kejaksaan joint report bisa namanya jadi maksud saya gini jadi ini masa import tadi ya kita melihat bahwa asal-usulnya kan dari sana Pak nah kita harus prediksi juga jangan-jangan nanti juga ada reskrim kita karena kalau KPK itu tidak mungkin sampai penindakan karena mereka tidak punya tenaga dulu lalu saya ketemu orang-orang KPK Pak dia katakan sulit Pak masuk penindakan karena untuk urusan korupsi biasa mereka mereka sudah kewalahan tapi yang saya khawatirkan itu reskrim Pak reskrim itu di semua polda itu ada unitnya Pak dan mereka juga sebagian reskrim itu pintar-pintar Pak para polisi yang tidak main-main lah kalau menolak ukurkan dengan di Amerika jelas gampang sekali dan ada polanya Pak pola seperti yang sudah ketahuan di Medan ketahuan di Bu Fatima juga punya datanya ya jadi untuk kedepannya Pak ini dibanding 3 tahun yang lalu kita tidak punya data tapi sekarang kita sudah punya data Pak di WPJSD mengapa data itu tidak dibuka jadi kita tanya Bu Fatima ya Bu Fatima itu tahu ya waktu yang jantung itu ya itu potensi fraudnya luar biasa Pak dan orang yang pinter tuh akan ini fraud nih jelas ini ya apalagi tadi seksio Pak apelitis perforasi ya maksudnya hampir semuanya apelitis perforasi ya ini sudah ketahuan ya nah ini Pak-Pak Donor ya jadi apa kita tidak berani bahwa mencegah ke depannya itu ya kita masukkan investigasi sebagai kata kunci untuk regulasi yang sangat tadi dalam takut tip menindak action menindak Pak makasih Pak Laksono Bapak-Ibu sekalian ini sebetulnya langkah-langkah yang memang di luar kiri dilakukan pertanyaannya adalah kita akan melakukannya ke sana apa enggak saya kira ini saya minta masukkan dulu dari Pak Donor sebagai penguasa Wakil KEMCAS ini dan kemudian mungkin nanti Pak Sudoyo ya terima kasih jadi ada dua hal verifikasi kemudian investigasi atas apa ya kecurigaan atas fraud pertama kan begini proses verifikasi itu memang adalah satu domain utamanya adalah pada BPJS ya untuk melihat apakah mereka sesuai atau tidak membayar karena ada implikasi tetapi memang pedoman itu yang dibuat harus memang betul-betul sama-sama dikuasai gitu sering terjadi perdebatan ya dari sisi provider mengatakan begini dari sisi BPJS mengatakan begini tetapi tidak meletakkan rambu juknis verifikasi yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing itu sebagai satu instrumen yang menjadi pedoman bersama jadi saya kira ini dulu nomor satu ini yang harus betul nah kemudian juknis yang ada itu sendiri pun dalam perjalanan dinamisasinya barangkali memang perlu dibedah kemudian mendapat masukan untuk proses-proses juknis menghindari dispute-dispute yang tidak perlu tadi itulah yang keduanya yang pertama menurut saya sama-sama dulu meletakkan pedoman itu atau juknis itu dengan pemahaman yang sama yang kedua apabila terjadi sesuatu yang dianggap perlu diperbaiki ya harus diperbaiki dengan berbagai-bagai masukan yang ketiga sebenarnya kan ada sarana suka tidak suka pengaturannya apabila terjadi dispute ke KMKB DPM meskipun afiliasi sering dikatakan ini afiliasinya tidak tidak balance begitu ya tetapi kemudian ada satu lagi sebetulnya permain case nomor 5 tahun 2016 itu sudah membuat nomor 15 membuat yang namanya komite penilaian komite pertimbangan klinis jadi wasit akhirnya yang akan memutuskan karena supermatif bisa gitu jadi saya kira gunakan saja itu semua tahapan yang itu dilakukan untuk proses verifikasi sambil kita review kembali kita review kembali tapi yang sering terjadi adalah memang kita belum betul-betul memahami ya secara substansial hak dan kewajiban masing-masing dalam proses verifikasi dengan mengacu pada cuknis itu kemudian kita berdebat begitu jadi saya kira itu kedua apakah dalam proses perjalanan selama dua tahun setengah ini tidak ada kecenderungan prov saya setuju dengan prov sebenarnya kami kalau mau jujur melakukan data-data analisis tentang ini jadi tentang upcoding potensi ya saya tidak ingin mengatakan potensi kecurigaan terhadap hal-hal seperti itu data-data yang konkret selama perjalanan dua tahun ini yang terlihat dari upcoding readmisi ya unbundling dan sebagainya itu ada tetapi tetapi memang kita pada saat ini kan memang tidak atau belum sampai pada posisi quote-unquote itu menghakimi ya karena kita membutuhkan suatu suasana pembinaan nah data-data seperti ini barangkali ke depan yang perlu digunakan untuk sama-sama kita lakukan pembinaan dan penguatan agar supaya ini menjadi satu kesadaran bersama jangan sampai hal-hal yang seperti itu dianggap biasa diremehkan atau dilakukan jadi praktek seharian yang pada gilirannya menjadi masalah hukum gitu jadi saya kira jadi betul bahwa perlu kita fokus ke sana tapi konteksnya kalau saya ingin mari kita sama-sama kami siap membuka data itu secara tertutup barangkali ya untuk sama-sama tim kita bedak konteksnya adalah bagaimana menggunakan data itu untuk memperkuat rumah sakit untuk menghindarkan hal-hal yang ke depan jangan terjadi saya kira untuk alat kontrol barangkali demikian baik terima kasih Pak Donald saya kira ada pencerahan sedikit ya arahnya ke sana saya melihat menanyakan lebih lanjut tentang regulasinya mungkin enggak itu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ataukah ini oleh PPJS semoga baik terima kasih ini memang persoalan bagaimana muatan materi itu harus ditempatkan dalam regulasi mana itu menjadi penting ketika kita membuat sebuah regulasi ada satu muatan materi yang itu tidak mungkin kalau ditempatkan di dalam peraturan pemerintah misalnya kalau itu ditempatkan di peraturan presiden bahkan itu ditempatkan di peraturan menteri misalnya satu contoh kalau itu hal yang terkait dengan masalah bagaimana itu adalah terkait dengan masalah kewilayahan kedaulatan negara bicara persoalan bagaimana itu hak asasi manusia itu memang sudah pasti itu harus ditempatkan di dalam undang-undang bagaimana terkait dengan masalah operasionalisasinya itu ditempatkan di dalam PPJS sehingga muatan materi itu harus ditempatkan di mana ini memang sangat berpengaruh pada tadi yang ditanya oleh Prabudi bisakah itu diatur di dalam peraturan menteri atau peraturan PPJS nah kalau apa yang tadi disampaikan oleh Problaksono terkait dengan masalah investigasi dan segala macam tadi bisakah hal itu ditempatkan di peraturan menteri pada saat investigasi itu adalah tujuannya ada dugaan misalnya disitu ada fraud lalu itu dalam proses bagaimana hukum pidana itu itu dilakukan bisa ini di tingkat pertama adalah penyelidikan sudah pasti itu tidak mungkin akan diatur melalui peraturan menteri atau peraturan BPJS untuk itu di dalam peraturan menteri yang terkait dengan masalah fraud adalah kita sebut sebagai pencegahan karena itu yang memang muatan materi yang bisa kita lakukan dan itu bisa kita atur di dalam peraturan menteri nah maka kalau Bapak Ibu coba perhatikan apa definisi fraud itu itu jelas itu adalah bidana ada tiga unsur di sana yang pertama adalah dengan sengaja yang kedua adalah melakukan sesuatu yang untuk kepentingan sendiri yang kedua adalah yang ketiga adalah karena ingin mendapatkan uang dari itu tiga unsur itu ketika terpenuhi itu sebenarnya adalah bidana itu gitu tetapi bagaimana agar tidak masuk ke dalam bidana tadi maka dikeluarkanlah peraturan menteri kesehatan tentang pencegahan perut tadi apa itu perut diatur betul di sana bagaimana perut itu dilakukan di rumah sakit bagaimana perut itu dilakukan oleh BPJS bagaimana perut itu dilakukan oleh peserta termasuk juga apa namanya parmasi itu dinyatakan satu persatu nah yang penting sebenarnya adalah bagaimana untuk mencegah tadi akhirnya di dalam peraturan menteri kesehatan nomor 35 itu dinyatakan bagaimana rumah sakit harus membuat pencegahan perut bagaimana agar dinas kesehatan juga membuat FKT kalau misalnya itu adalah FKTB nah hal-hal seperti inilah kalau misalnya yang dimaksud tadi adalah investigasi saya masih masih ingat juga angka pada saat bagaimana kejaksaan dan itu melaporkan dan kementerian kesehatan melaporkan ke senat itu itu hampir tahun 1993 misalnya itu hampir 10% perut itu dari total klaim keseluruhan saya juga pernah melakukan penelitian itu tapi ke ASKES cabang Bogor yang kami teliti adalah besaran menghitung besaran perut terhadap dokter gigi praktek mandiri yang dikontrak oleh itu itu angkanya adalah 9,25 jadi kurang lebih sama bisa bayangkan dan kalau sampai dengan April kemarin itu dana yang dikolek oleh BBJS lalu itu semua adalah masuk atau diberikan kepada fasilitas kalau perutnya kurang lebih angkanya itu itu berarti ada kurang lebih sekitar 4,1 atau 5,1 triliun itu uang yang luar biasa tetapi ketika tadi prop laksana adalah bagaimana dilakukan penyelidikan itu boleh tetapi itu tentu masuk ke dalam ranah aturan yang lain prop tidak mungkin itu diatur dengan peraturan menteri kita itu mungkin barangkali prop kalau kita lihat memang permengkas itu lebih pencegahan apakah kita di orang kesehatan ini kemudian seperti menyerahkan fungsi perindakan ke kejaksaan dan restrim dengan pasal yang tadi karep tadi Pak 378 yang barangsi apa tipu-tipu apakah mau ini yang kita pilih ya ke depannya atau dengan data yang ada kita teliti betul kalau perlu kita bikin undang-undang atau PP mengenai mungkin undang-undang Pak mengenai khusus pencegahan atau pencegahan dan fraud di kesehatan Pak di Amerika itu ada undang-undang seperti itu Pak ada banyak Pak termasuk larangan untuk kickback Pak dan juga misalnya nih apa FKTP-nya itu milik kelompok A kemudian dia ngerujuk ke rumah sakit milik kelompok A itu juga sudah di tengah raya ada semacam fraud Pak nah sekarang sudah mulai terjadi rumah sakit-rumah sakit bikin jaringan termasuk beli FKTP Pak dan dari FKTP itu skidinkan ke rumah sakit yang sama kepemilikannya Pak di Amerika itu dilarang Pak ini seperti apa self referral jadi ini Pak jadi yang kita yang saya sebut blank spot itu di sini kita mau proaktif ke sana atau nanti kita reaktif yang saya kagetkan nanti eh khawatirkan reskrim Pak nanti tiba-tiba masuk baik fraud itu dimana-mana sepanjang itu kita sebut fraud itu berarti pidana jadi mau gak mau menggunakan hukum acara pidana dan ketentuan pidananya juga pakai pidana juga kita baru punya pasal 378 itu sementara itu jadi kalau itu yang dilakukan maka kalau kita mau masuk ke sana membuktikan betul-betul maka kita harus serahkan itu kepada penyidik untuk kemudian melakukan itu sayangnya kita masih belum punya penyidik tenaga kesehatan kalau kita sudah punya PPNS yang khusus di bidang ini maka itu akan lebih menguntungkan kita karena kita pasti akan lebih pandai dalam melakukan pendekatannya maupun pelaksanaannya tapi kita yakin bahwa ini adalah fraud tadi Pak Pakku sudah menunjukkan untuk bicara tapi saya sekalian mau minta Pak jadi kalau nanti komentar tentang fraud sekalian bercerita tentang apa yang sudah dilakukan oleh DKI tentang perbaikan sistem rujukan ini barangkali juga sekalian menjawab yang tadi masalah yang kedua monggo Pak Pak Kus terima kasih saya sebenarnya pada awal JKN ini berjalan kondisi yang paling saya takutkan itu adalah verifikasi karena memang ini adalah kondisi yang menurut saya pasti akan ada satu perdebatan satu dan yang lainnya kalau tidak dikelola dengan baik saya juga masih menanyakan yang disebut dengan verifikasi itu apa sih setahu saya seseorang profesi mengerjakan sesuatu pekerjaan itu dianggap benar atau mungkin salah hanya bisa ditentukan oleh peer groupnya artinya yang bisa melakukan verifikasi itu harusnya peer groupnya maka sekaligus nanti menjawab pertanyaan Pak Prof. Laksonol tapi sudah meninggalkan bahwa sebenarnya kita tidak usah takut lari ke baris krim dan sebagainya selama peer groupnya saya menyatakan bahwa itu adalah benar dan siapapun tidak akan bisa menembus itu baik itu KPK sekalipun kalau peer groupnya sudah menyatakan bahwa yang diverifikasi itu adalah benar saya pernah menanyakan hal ini kepada BPJS benarnya tapi BPJS waktu itu menjawab bahwa itu adalah verifikasi administrasi saya bilang menurut saya itu bukan verifikasi administrasi karena dia bisa menjatuhkan yang namanya komorbititas itu menjadi bukan komorbititas nah langkah ini sebenarnya sudah langkah ilmiah jadi tidak bisa sebenarnya itu dikatakan bahwa itu adalah verifikasi administrasi nah tadi Pak Donald sudah mengatakan banyak jurus yang bisa dibuat untuk ini dan sebagainya mari Pak Donald Pak kita duduk kita bikin apa namanya alurnya daripada itu semua dan kita definisikan lagi yang disebut dengan verifikasi itu apa supaya pada nantinya kita mau jadi suatu kekuatan ini ini teman-teman sekalian kita harusnya menggunakan JKN ini adalah sebuah power untuk kita memperbaiki semua sistem yang selama ini tidak betul dengan demikian kita mempunyai power bahwa ini loh kita bisa menunjukkan kebenaran yang ada itu mungkin yang pertama jadi kalau mengenai tentang rujukan kami memang mempunyai sonasi jadi kita mempunyai mulai diatur dari PPK1 kemudian rumah sakit tipe B nya rumah sakit tipe C nya rumah sakit tipe B dan rumah sakit tipe A saya sudah berbicara dengan PPJS dan mereka juga sepakat bahwa merujuk orang itu tidak yang namanya rujukan berjenjang itu bukan berarti FKTP1 ke rumah sakit tipe D rumah sakit tipe C rumah sakit tipe B dan A saya menyatakan pada mereka bahwa rujukan itu adalah domennya dokter karena kalau rujukan itu diatur oleh PPJS saya bilang oke tapi apakah PPJS berani bertanggung jawab apabila ketika merujuk kemudian terjadi sesuatu kemudian itu disebabkan karena tidak diperbolehkan oleh PPJS ini kata-kata yang harus kita sama-sama sepakati kalau Anda berani bertanggung jawab silahkan Anda atur seperti itu tapi kalau Anda tidak berani bertanggung jawab yang namanya rujukan itu adalah domennya dokter dokter mau merujuk itu langsung ke A atau itu harus melalui C dulu atau harus itu melalui D dulu itu adalah domennya dokter kemudian kita mempunyai yang namanya SPA pendaftaran di puskesmas itu kita sudah bridging dengan pikernya PPJS dan kita sudah bridging dengan bucapil sehingga di situ tidak mungkin akan terjadi dobel kepesertaan karena terus terang kami pernah BPJS harus mengembalikan ke Pemba DKI sebanyak 3 miliar karena terjadi dobel perpesertaan nah sekarang itu sudah tidak bisa lagi terjadi karena sudah kita bridging dengan Dukcapil baik Dukcapil DKI ataupun Dukcapil nasional dari situ pikernya maka kita akan mendapatkan SPP nah ini SPP masalahnya saya menyatakan pada PPJS kenapa SPP itu begitu nanti dia dirujuk ke tempat yang lain ditanya lagi SPP-nya dirujuk lagi ke atas lagi ditanya lagi SPP-nya harusnya kalau dia sudah dinyatakan SPP dari pertama bahwa ditanggung oleh PPJS ke atas pun tidak menjadi masalah kenapa ini saya inginkan supaya sistem itu menjadi simple tidak berbelit-belit di lapangannya oke sesudah dia mendaftar di puskesmas kalau bisa diselesaikan puskesmas selesai kalau tidak selesai dia harus dirujuk maka ada yang namanya sistem pelayanan rujukan online dimana masing-masing rumah sakit harus menyediakan slotnya untuk semua orang yang harus bisa mendaftar ke rumah sakit tersebut memang ini belum selesai karena ke depan kita memang akan atur safety daripada pasien dokter di puskesmas itu hanya boleh melayani 10 pasien dalam 1 jam kemudian dokter di rumah sakit itu hanya boleh melayani 6 pasien dalam 1 jam sehingga nanti slotnya akan ada maka orang akan bisa didaftarkan maka pasien akan bisa diketahui ibu ini ada pendaftaran di hari ini hari ini hari ini jam sekian jam sekian jam sekian ibu mau dimana oh saya mau di hari rabu saja jam 10 silahkan bu hari rabu jam 10 kurang 15 menit ibu datang ke rumah sakit kemudian kemudian dia daftar ke rumah sakit di rumah sakit kita sudah ada sistem juga sistem pendaftaran yang cepat dengan menggunakan barcode kemudian dia langsung bisa ditentukan di polimana dia dilayani nah kondisi yang ada sekarang pasien di rumah sakit tipe A itu turun termasuk RSCM itu juga dia sudah mulai turun dengan sistem ini sekarang yang menjadi berat itu memang masih di tipe B kenapa itu terjadi karena tipe C kita belum ada teman-teman yang di swasta saya harapkan duduk dalam tipe C tata mereka masih separuh-separuh menerima BPCS ini tapi kalau dia bisa menerima itu pasti tipe C nya juga akan banyak sehingga terbagi antara C dan B nya tersebut nah ini kita pelajari pelan-pelan semuanya harapan saya kepada teman-teman saya pun juga yang ada di TKI ini mau kita bersama-sama membuat model yang semuanya mungkin itu Prof yang bisa saya sampaikan baik terima kasih Pak ada satu hal yang saya kira kita perlu juga melihat mendengar dari kawan kita dari BPJS urusan tadi verifikasi kan Pak Kus mempertanyakan ini cuma administratif atau apa bisa sampai ini saya kira ini kita dengar dari BPJS ada yang yang menjelaskan terima kasih Pak Budi jadi kami mewakili Bapak Bayu yang kebetulan memang ada acara dengan Kementerian Dalam yang menjelaskan ini sangat yang menjelaskan bukan hanya BPJS yang berpikir karena ini memang sudah bukan program BPJS tapi sudah program negara yang harus kita berpikir bersama jadi apapun solusinya jadi seperti tadi Pak yang paling yang paling kita takuti memang verifikasi karena verifikasi itu walaupun kami mengatakan itu administrasi tapi menyangkut uang ketika uang ini mau tidak mau harus dipertanggungjawabkan kami juga masih was-was untuk itu karena apa semua sekarang akan terjun ya baik KPK BPK semuanya ini juga kami juga sedang mencari terus sistem apa kalau memang dengan DKI kita Alhamdulillah ya bagus ya sudah mulai ada seperti di misalnya di Koja kemarin berapa tempat tidur yang ada jadi sangat sudah mau menuju transparansi saya kira itu yang kemudian mungkin Pak Hau juga bersedia untuk berkunjung ke BPJS besok untuk memperbaiki mudah-mudahan ini juga menjadi apa ya bukan contoh ya menjadi contoh untuk yang lain-lain saya kira kalau BPJS di sini karena memang kami yang yang diperiksa uang itu larinya kemana tentunya kami juga inginkan jangan sampai salah memberikan salah ini nanti kita semua yang tidak enak karena sudah beberapa kasus memang terjadi ada yang kita harus membalikan ada yang rumah sakit harus membalikan itu kan tidak enak rasanya jadi menjadi satu masalah ini sudah banyak terjadi dan saya harap memang forum ini prop bisa memberikan kita solusi bagaimana permasalahan yang timbul itu nanti bisa teratasi semuanya dari kementerian mungkin perbaikan dari ini juga tidak menutup pemda-pemda itu prop jadi bukan hanya kementerian kesehatan tapi pemda-pemda ini yang punya rumah-rumah sakit ini beratus ini prop inilah masalah yang terbesar karena tidak tertampung tadi seperti saya katakan kita belum siap belum siap karena 167 peserta yang hanya dilayani berapa tempat tidur seluruh rumah sakit itu pun yang di jawa atau apa bisa mungkin tapi kalau yang di daerah timur atau semuanya masih banyak mungkin yang kita perlu perbaiki itu saja saya kira terima kasih baik tentang verifikasi tentang verifikasi terima kasih pokok silahkan ada ada terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Fajar dari RC dan Persi berangkap sebagai notulen jadi saya catat sendiri pertanyaan saya jadi tentang verifikasi prop mungkin ini hal teknis yang pertama kita ini belum punya standarisasi kompetensi terhadap verifikator dan juga petugas coding di rumah sakit ini dulu yang perlu harus kita tambahkan regulasi tentang hal ini juga belum ada mungkin jadi apa standarisasi terhadap verifikator itu petugas verifikator dan standarisasi terhadap petugas coding yang meng-entry karena kedua inilah yang harus bersinergi mestinya bernegosiasi tentang klaim itu sehingga tidak terjadi klaim pending dan segala macamnya itu yang pertama yang kedua memang dibutuhkan perbaikan yang menyeluruh dan segera ini terhadap grouping coding ini juga yang problem di lapangan mungkin di rumah sakit sehingga tanda petik ini rumah sakit untuk kasus-kasus tertentu itu bersiasat mungkin ini yang karena permasalah groupingnya grouping coding itu mungkin yang harus segera ada perbaikan kemudian untuk tadi yang kita bahas regulasi segala macam mungkin ini usulan aja untuk tadi Pak Pri sudah tiga aja dulu misalnya gitu saya mengusulkan kan di versi sudah ada kompartemen hukum di Kemenkes juga ada Birohukum di BPJ juga ada Direkturat Hukum mungkin ketiga ini aja yang ketemu mungkin ya dibikin tim khusus dari inventaris masalah yang kita dapatkan hari ini dan dua pertemuan sebelumnya sehingga tidak terulang lagi kita bahas hal yang sama lagi tentang regulasi ini di masing-masing tiga stakeholder ini mungkin mengutus timnya masing-masing untuk mempinalisasi apa yang temuan masalah-masalah kita dapatkan beberapa kali pertemuan ini mungkin itu usul yang tentang sinkronisasi regulasi walaupun menurut Pak Donald tadi sebelum regulasi dikeluarkan sudah ada tahap-tahap sinkronisasi antar lembaga dan segala macamnya tapi ternyata di lapangan masih terjadi hal-hal yang belum sinkron dalam tanda batik masih disharmoni ini itu saja dari saya terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh baik saya kira kalau kita ini saya kira sudah bisa mengerucut nampaknya BPJ sudah menyambut bahwa kita bisa setuju membahas bersama itu kira-kira jadi kemudian meskipun Pak Direktur sudah tidak ada tapi saya yakin Pak Ibu Ferry bisa menjadi PLT Direktur untuk menjawab ini saya kira itu dan Pak Fajar sudah mengusulkan bahwa kita membentuk tim itu tadi timnya mungkin tidak hanya kompartemen hukum tapi justru juga diperluas untuk bisa memahami permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan saya kira itu perlu kita pakai sebagai aduban jadi untuk verifikasi nanti akan kita langsung selesaikan saja nanti di apa namanya kita membuatkan satu tim ya Pak untuk melakukan pembahasan perbaikan atau penyempurnaan tata kerja verifikasi termasuk berbagai standar yang diusulkan Pak Fajar dan juga investigasi dalam tala petik kita tidak ngomong investigasi dalam arti penyidik tetapi investigasi yang dalam arti seperti kita melakukan investigasi pada audit medis jadi kurang lebih seperti itulah aranya masih profesi di lingkungan profesi itu yang pertama dan kemudian tentang yang kedua tentang rujukan tadi sudah dikembangkan oleh Pak Kus tentang bagaimana sistem rujukan itu diharapkan di DKI dan itu akan diterapkan di DKI dalam sebenarnya bukan akan tetapi sudah diterapkan nah kawan-kawan kita minta adakah tambahan atau usulan lain yang bukan lain tetapi menguatkan usulan-usulan Pak Kus tapi boleh juga yang lain supaya kita bisa melihat bagaimana alternatifnya pengaturan tentang rujukan Ponggol silahkan ahlinya itu loh terima kasih Pak Moderator mohon maaf kalau nanti yang saya sampaikan tadi sudah disampaikan tadi saya tinggal sholat tentang rujukan ya Pak Budi satu hal yang yang sering terjadi di lapangan saya pun pernah mengalami ini adalah dampak dari pembelian kewenangan SK Gubernur untuk regionalisasi yang ini kemudian diterjemahkan juga oleh mohon maaf teman-teman BPJS tetapi juga kadang-kadang teman daerah juga menerjemahkan sehingga itu dijadikan pegangan mutlak dalam merujuk akibatnya pernah satu kasus di Bekasi jelas-jelas dia lebih dekat ke sini tetapi tidak ada pilihan dia harus dirujuk ke Bandung atau sebaliknya ini saya alami saudara saya sendiri setelah protes baru boleh jadi mungkin kita harus mencari solusi apakah memang regionalisasi SK Gubernur tentang regionalisasi ini perlu diberikan catatan tambahan bahwa itu sebetulnya hanya sebagai guidance atau bahkan mungkin dihilangkan sama sekali bukan regionalisasi dalam arti jalur tetapi lebih pada memberikan informasi tentang leveling rumah sakit sehingga rujukan berjenjang itu tidak lagi mengenal batas geografi sehingga dengan portabilitas akibatnya terganggu ini salah satu yang banyak keluhan-keluhan muncul mengalami kesulitan dalam hal rujukan jelas di dalam peraturan yang ada saya lupa rujukan adalah ke tempat rujukan terdekat betul ya BBJS terdekat artinya terdekat itu kalau dia dibatasnya Jawa Barat boleh saja terdekat di Jawa Timur dengan demikian regionalisasi yang ada yang merupakan SK Gubernur ini tidak membatasi untuk merujuk tetapi lebih pada memberikan kejelasan tentang jenjang rujukannya bukan jalur rujukannya kemudian juga yang mungkin perlu banyak disosialisasikan juga Pak Budi tentang hak pasien yang terkait dengan pelayanan primernya karena memang ini teman-teman RSPAD juga sudah sudah pergi sebagai contoh di RSPAD memang di dekat situ di lembaga kesehatan ada pelayanan primer tetapi menurut teman RSPAD dari BBJS mengatakan bahwa karena dia tentara maka dia harus dirujuknya ke Rituan dulu ya kebetulan Rituan memang dekat tapi kan mestinya bukan Rituan mestinya kan dia mengatakan bahwa dirujuknya adalah ke rumah sakit terujukan sekunder yang terdekat dulu memang betul tidak harus langsung ke RSPAD padahal Rituan sebentar lagi mau pindah ke taman mini jadi dibayangkan kalau dia pelayanan primernya di Senin sana harus dirujuk ke taman mini jadi artinya di lapangan memang masih ada implementasi yang menerjemahkan salah dalam proses rujukan kemudian tadi juga disinggung terkait rujukan diagnostik ini juga perlu kejelasan bahwa pada kenyataannya kita memang belum mempunyai rumah sakit yang standarnya sama ada rumah sakit yang standarnya di bawah dari kelasnya tapi sebaliknya tidak sedikit juga rumah sakit yang mempunyai fasilitas di atas dari standarnya ini pun keluhan dari teman-teman seperti tadi mungkin siapa yang menyampaikan dari Arsada bahwa misalnya dia rumah sakit X kelas C tetapi mempunyai fasilitas tertentu yang sebetulnya adanya kelas B apakah pasien yang ada di situ harus dirujuk di rumah sakit lain padahal di depan mata ada fasilitas yang memang bisa menangani atau puskesmas misalnya di DKI memang tidak ada masalah karena DKI orang kaya puskesmas yang fasilitasnya lebih karena tidak diganti maka yang mengganti adalah Pemda tetapi ini mestinya tidak mestinya ada suatu kebijakan bahwa perujukan diagnostik dimungkinkan di fasilitas terdekat yang mempunyai tinggal nanti diatur kebijakan tarifnya apakah kalau sama-sama CT scan tapi dia dimiliki oleh rumah sakit yang kelasnya di bawahnya maka berlaku tarif mungkin 80% misalnya tapi jangan sampai tidak boleh yang berakibat menghambat pasien terima kasih Pak Udi terima kasih Pak Prik saya kira banyak sudah masukkan adakah yang masih mau menambahkan tapi waktunya kita katanya selesainya sudah 3 menit lagi yaitu 10.6 ada mau menambahkan semoga semoga terima kasih saya mau menyampaikan soal beberapa kebijakan internal kami di tahun 2016 jadi terkait dengan verifikasi setelah melalui 2 tahun kemarin banyak hal tentang verifikasi yang mungkin lama-lama capek juga rumah sakitnya capek refidiesnya juga capek kita ke depan mau merubah mekanisme verifikasi ini dan itu sudah pernah disampaikan bahwa ke depan kita akan menarik pelan-pelan seluruh verifikator kita dari rumah sakit karena memang benchmark kita ke luar negeri juga memang tidak ada verifikator asuransi itu di rumah sakit dan kita mau mensimplifikasi proses verifikasi ini dan sekarang sedang dilakukan pilot projek di 12 rumah sakit di 12 provinsi nah ke depannya juga kita berharap bahwa rumah sakit tertib melaksanakan verifikasi internalnya sendiri gitu supaya BVJS juga tidak terlalu sulit ketika harus memverifikasi berkas ini sebegitu banyak dan mungkin tidak di tempat di tempat-tempat tertentu tapi di beberapa rumah sakit masih banyak juga yang pengajuan klaim itu masih tanda kutip berantakan jadi kadang-kadang kalau rumah sakit mengajukan 100% klaim katakanlah yang bisa diterima itu hanya 50% saja nah kita berharap rumah sakit juga punya verifikator internal yang tertib melakukan verifikasi sendiri jadi sampainya ke BVJS itu nanti sudah bersih mungkin di ruangan ini tidak ya tapi di beberapa tempat lain hal seperti itu masih terjadi yang kedua masalah rujukan rujukan berjenjang rujukan ini sebenarnya agak lucu juga kita di satu tempat ketika rujukan itu tidak diatur maka ada rumah sakit yang mengeluh dia tidak dapat pasien jadi ada rumah sakit yang bilang BPJS ini gimana sih kami itu tidak punya pasien nah ketika rujukan berjenjang dijalankan rumah sakit B nya mengeluh karena C dan D yang kelimpahan banyak pasien jadi sebenarnya proses pelaksanaan rujukan itu juga mengacu kepada peraturan daerah masing-masing karena memang daerah yang mengerti inas kesehatan terutama yang mengerti kemampuan masing-masing rumah sakit yang ada nah kita kita sekarang sedang memapping mappingnya itu bukan mapping ini mapping apakah rumah sakit X punya untuk mengarahkan untuk menginformasikan kepada pasien jadi informasi pada pasien rumah sakit X punya layanan A, B, C dan D maka pasien dapat mendapatkan pelayanan di rumah sakit sesuai pelayanan yang dimilikinya dan itu kita juga menyampaikan di tahun ini bahwa rujukan itu tidak mengacu pada wilayah administratif dan wilayah geografis jadi kalau misalnya tadi seperti yang dikatakan Pak Pri ketika seseorang rumahnya lebih dekat ke rumah sakit yang di dekatnya walaupun tipenya apapun sebenarnya dia berhak mendapatkan layanan di rumah sakit mungkin itu saja Prof terima kasih barangkali itu penjelasan dari kawan-kawan dari BPJS memang di dalam prakteknya tidak semudah itu karena kawan-kawan BPJS di daerah itu seringkali membuat aturan-aturan sendiri itu yang membuat kita jadi sulit seperti yang dialami oleh saudaranya Pak Pri itu tadi adalah kurang lebih seperti itu tapi kita sudah sepakat tadi kita punya keinginan bersama untuk memperbaiki hal-hal yang tadi yang kita anggap masih bermasalah yaitu tentang verifikasi dan tentang sistem perjukan jadi dalam hal ini segera kita akan membuat akan bertemu Persi kemudian Dinas Kesehatan BPJS dan Kementerian Kesehatan tentu saja kita akan berkumpul untuk membahas bagaimana sorry termasuk Persi sudah tadi ya termasuk kita untuk membahas itu mengirimkan timnya dan kemudian kita memulai membahas saya kira itu akan dimulai nanti kalau Pak Kuncoro soalnya udah gini-gini terus dari tadi berarti beliau akan menjadi leader-leadernya nanti untuk membahas saya kira itu sehubungan tadi tanggapan dari rekan BPJS saya sih supaya kita udah mau buka tolong dicatat saja bagaimana kita menerjemahkan ayat 4 saya bacakan ya Bu ya ketentuan dimaksud ayat 2-3 dikecualikan keadaan darurat bencana permasalah kesehatan pasien artinya perubukan dan lain sebagainya blablabla di atas kelas B kekurangan pasien dan lain sebagainya itu ada ayat 4 ini mungkin gak usah kita diskusikan disini karena kan tadi juga mau bertemu juga ya jadi paling enggak ini tolong dicatat ada ayat 4 ya baik Bapak Ibu sekalian kita sudahi karena sudah sampai pukul 17.34 menit berarti sudah lewat 4 menit dari yang disediakan oleh Panitia dan saya kira ini akan diserahkan kembali ke Panitia untuk dibubarkan Pak Priya itu Panitianya yang akan membubarkan ketua versi mongga Pak MC oh MC udah baik terima kasih kepada narasumber dan para pemerhati demikianlah acara diskusi panel Indonesia Healthcare Forum keempat tahun 2016 terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian berikutnya kita akan bersama-sama menunggu azan makhrib mungkin diantara menunggu silahkan bila masih akan ada diskusi dan acara akan kita lanjutkan dengan buka puasa bersama di sebelah sudah kami sediakan baik kami persilahkan bila masih baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya dari akhir sesi ini tentu tadi sudah melihat ada semakin merujut paling tidak kita akan membentuk satu tim satu tim yang lintas stakeholder Persi kemudian Kementerian Kesehatan dan juga yang lainnya tentu kita tidak mengindahkan bahwa ada disharmony sebagai contoh dalam Perpres nomor 19 kemudian PMK 19 2016 dan PMK 99 contohnya itu kita harus masuk ke sana teraplikasikan tentu yang sangat penting adalah ketika perubahan ini begitu cepatnya cepatnya maka sangat diperlukan turunan peraturan-peraturan teknisnya di bawah itu menjadi masalah karena ketika itu tidak jelas akan selalu menimbulkan yang namanya disharmony itu yang bisa saya rekam tetapi yang jelas yang paling akhir bahwa verifikasi akan kita diskusikan secara fokus tersendiri kemudian sistem rujukan itu juga akan kita bicarakan tersendiri lebih fokus untuk pertemuan bulan Juli judulnya akan kita bahas kemudian sebelumnya dilakukan dilaksanakan di rumah sakit RSTAD Gatotus Broto pada tanggal 20 hari Rabu karena ada kepentingan kepentingan lain maka agak dimajukan tanggal 20 posisinya sama dan saya harapkan peserta webinarnya juga semakin aktif dan semakin banyak yang dulu 47 menjadi 83 dan tentu yang ikut di on-site diskusi itu juga rasanya juga akan diharapkan semakin banyak lagi Bapak-Ibu sekalian mungkin tidak terlalu banyak nanti dalam waktu secepatnya resume secara utuh akan kita kirimkan pada alamat-alamat yang tercatat di pada kami di versi alamat emailnya kurang lebihnya demikian marilah kita sebentar lagi mungkin jam berapa ya terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya bagi yang mengikuti lewat webinar tentu harapan kita setiap saat ini ada terjadi perubahan-perubahan yang semakin baik semakin baik lagi on become proses tentu ada kekurangannya di dalam proses sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih atas terima kasih atas terima kasih atas terima kasih atas selamat menikmati selamat menikmati